Warriors Promise Season 183 BAB 2831 Dunia Cerah Sumo terus bergerak maju, dan sesekali, dia memurnikan sinar Chaos Divine Thunder untuk menambah konsumsinya sendiri. Chaos Divine Thunder yang halus, sumber Chaos sangat murni, dan tidak akan mempengaruhi kekuatannya. Tanpa khawatir, dia bisa melakukan perjalanan secepat yang dia bisa. Di perjalanan, Sumo juga bertemu dengan beberapa pendekar. Rajurit ini semua mengolah kekuatan matahari, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka semua adalah pejuang di alam ciptaan. Sumo belum berkomunikasi dengan orang-orang ini. Dia relatif lemah. Demi keamanan, di tempat yang sepi seperti itu, tidak cocok untuk mendekati orang kuat yang tidak dikenal. Dan semua pembangkit tenaga listrik ini menatap Sumo dengan aneh. Tidak mudah untuk dibunuh oleh Chaos Divine Thunder. Namun, meskipun pembangkit tenaga listrik ini terkejut, mereka mengabaikan Sumo, dan mereka semua melewati Sumo satu demi satu. Ini semua tentang mengolah kekuatan matahari, dunia besar mana ini. Sumo menebak saat terbang. Waktu berlalu. Delapan bulan. Sembilan bulan. Sepuluh bulan. Ketika waktunya mencapai sekitar sepuluh bulan atau lebih, akhirnya, ujung saluran luar angkasa muncul, dan cahaya putih menyilaukan. Suara mendesing. Sumo terbang keluar dari lorong ruang angkasa, dan hal pertama yang menarik perhatiannya adalah matahari besar. Ya, ini adalah matahari, sangat besar, seolah-olah menempati seluruh dunia, meledak dengan sinar cahaya yang tak tertandingi, menyinari setiap sudut di seluruh dunia besar. Mata sumo sedikit menyipit, cahaya matahari yang sangat besar membuatnya sedikit tidak bisa membuka matanya. Sao Ching, dia terbiasa dengan cahaya seperti ini, mendongak, matahari besar ini, diperkirakan ratusan kali ukuran bintang Tianlan, memancarkan cahaya panas sepanjang waktu. Suhu dunia besar ini sangat mengerikan, sehingga orang biasa tidak dapat bertahan hidup sama sekali. Dalam pandangan sumo, matahari besar dikelilingi oleh bintang-bintang satu demi satu, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya seperti titik-titik hitam pekat, menjaga matahari besar di tengah. Ini adalah, dunia cahaya agung, sumo bergumam pada dirinya sendiri. Dilihat dari kunjungan sebelumnya, dunia hebat ini seharusnya adalah dunia cahaya agung. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang dunia besar, situasi di dunia besar di depannya hanya cocok untuk dunia besar. Matahari ini agak mirip dengan matahari di belakangnya ketika dia melihat Yang Mulia Guru Ming Hao terakhir kali. Set! Sosok sumo melintas dan dia terbang ke arah matahari. Ketika dia datang ke dunia cahaya yang agung, dia tidak sepenuhnya aman. Tuan Tae Ying dan Tuan Liu Kong seharusnya tidak membiarkan dia pergi, dan mereka pasti akan mengejarnya. Tidak lama kemudian, di depan sumo, bintang-bintang muncul satu demi satu. Pada saat ini, dia menemukan bahwa dia sangat jauh dari matahari di depannya. Bahkan jika dia menggunakan kecepatan tercepat, dia harus terbang selama sekitar setengah bulan. Dan ukuran matahari ini jauh melampaui dugaan sebelumnya, tidak hanya seratus kali lebih besar dari bintang Tianlan, tetapi lebih dari seribu kali. Dan bintang-bintang yang saya lihat di depan mata saya juga sangat jauh dari matahari. Sumo terbang ke bintang yang paling dekat dengannya, berdiri di atas bintang itu, melihat dengan cermat. Bintang ini benar-benar berbeda dari bintang-bintang di dunia besar Yunlan dan bintang-bintang di dunia Tandus. Tidak ada vegetasi hijau di bintang-bintang, tetapi hanya pasir kuning dan bebatuan. Meskipun ada beberapa pohon yang tumbuh di pasir, tetapi semuanya adalah pohon gundul dengan warna seperti batu, tanpa cabang dan daun. Namun, bintang ini bukanlah bintang yang ditinggalkan. Sebaliknya, ada banyak pejuang di atas bintang, dan ada kota yang dibangun dari batu. Selanjutnya, di atas bintang ini, Sumo benar-benar merasakan aura pembangkit tenaga listrik peramal. Ki asal pada bintang ini juga sangat kaya, tetapi ki asal ini adalah ki asal yang tertinggi, yang semuanya merupakan ki asal yang diserap dari matahari yang jauh. Bintang kecil manapun dapat memiliki pembangkit tenaga listrik di ranah penciptaan, yang mengejutkan Sumo. Tampaknya tingkat seni bela diri dunia besar ini akan melampaui dunia besar Yunlan. Set. Sosok Sumo melintas dan mendarat di bintang. Dia datang ke hutan belantara dengan batu-batu besar, dan duduk di antara dua batu besar itu. Rencananya adalah menunggu. Tunggu kedatangan Tuan Liu Kong dan Tuan Taeying. Sumo sangat jelas bahwa kecepatannya tidak sebanding dengan Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Taeying. Selama keduanya datang, dia akan segera meninggalkan dunia besar ini. Karena, dia tidak bisa tinggal di sini, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa terjebak di sini. Begitu dia terjebak di dunia yang cerah ini, kecuali dia memiliki kekuatan untuk melawan seluruh aliansi bintang awan kuno, dia pasti akan mati, karena aliansi bintang awan kuno bukan hanya Tuan Taeying dan Tuan Liu Kong. Sekarang, Yang Sumo khawatirkan adalah bahwa Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Taeying tidak akan mengejarnya, dan bahkan satu orang akan kembali ke Yunlan Great World untuk meminta bantuan. Halo! Sumo menghela nafas panjang, berharap hal-hal tidak akan berkembang seperti yang dia bayangkan. Hah! Pada saat ini, Sumo mengerutkan kening, karena dia merasakan ada sekelompok besar orang di kejauhan, bergegas ke tempat dia berada. Ada banyak orang di grup ini, ada lebih dari selusin orang, semuanya adalah orang kuat yang telah berkultivasi di alam tertinggi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sumo tidak melarikan diri. Dalam nafasnya, sekelompok pria kuat datang ke langit di atasnya. Siapa kamu, dan mengapa kamu ada di sini? Suara yang menyenangkan terdengar, Sumo mendongak, dan orang yang berbicara adalah seorang wanita. Wanita itu berusia sekitar 24 atau 5 tahun. Dia memiliki wajah cantik dan rambut hitam berkibar. Dia mengenakan gaun putih perak panjang yang bersinar, dan tubuhnya memancarkan cahaya putih redup, membuatnya terlihat sangat suci. Kultivasi wanita ini setinggi Zogchen alam tertinggi. Ada 13 orang di belakangnya, termasuk pria dan wanita, dan basis kultivasi terendah adalah Xiao Cheng di alam tertinggi. Itu hanya lewat, Sumo berkata dengan suara yang dalam. Tampaknya kedatangannya telah menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, orang-orang ini semua mengolah kekuatan matahari, dan dia adalah alternatif, dengan nafas yang sama sekali berbeda. Datang ketika bintang ini tercapai, pasti telah diperhatikan. Dari dunia besar mana kamu berasal. Wanita itu memandang Sumo dari atas ke bawah, dan bertanya dengan sungguh-sungguh, dengan nada yang tidak bisa ditolak. Pria di depannya jelas berasal dari Chaos Passage tidak jauh, tetapi pria ini tidak berada di Realm of Creation, namun dia mampu melewati Chaos Passage, yang membuatnya sangat terkejut. Dunia Yunlan, kata Sumo. Ternyata itu adalah teman Yunlan Great World. Master bintang kami telah mengundang kami untuk berbicara. Wanita itu mengangguk, lalu berkata dengan kepalan tangan yang sedikit terkepal. Sumo mendengar kata-kata mengerutkan kening, Tuan Bintang. Apakah dia satu-satunya yang berada di alam keberuntungan di atas bintang ini? Pihak lain memintanya untuk berbicara. Dia tidak mengenal satu sama lain sama sekali, dan pihak lain mengundangnya begitu dia tiba di sini. Apa ini? Sumo tidak berpikir bahwa pihak lain itu ramah, dan tidak akan ada kue di langit. Gadis ini, terima kasih atas kebaikan Tuan Bintangmu untukku. Aku hanya lewat dan aku akan segera pergi. Sumo mengepalkan tinjunya dan dengan sopan menolak undangan pihak lain. Ini adalah Guang Hua Star, dan Master Bintang adalah master dari Guang Hua Star. Ketika Anda datang ke Guang Hua Star, mengapa Anda menolak undangan Master Bintang? Wanita cantik itu menjadi dingin dan bertanya dengan suara dingin. Menguasai. Sumo sedikit marah ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia juga tidak marah. Kalian luar biasa, tidak bisakah aku pergi begitu saja? Sumo berkata dengan suara keras, setelah dia selesai berbicara, dia naik ke langit dan ingin meninggalkan bintang itu. Warriors Promise, penguasa ruang mengalir yang rakus. Bab 2832 Tuan Kehampaan yang serakah. Namun, tidak mudah bagi Sumo untuk pergi. Sosoknya baru saja lepas landas, tetapi orang-orang di belakang wanita cantik itu segera menghalangi jalannya. Yang mulia pergi dengan tergesa-gesa, apakah ada hantu di hatimu? Tanya wanita cantik itu. Apa maksudmu dengan menjadi begitu agresif? Sumo bertanya dengan suara dingin. Wajahnya sangat dingin. Jika orang-orang ini terlalu sombong, dia tidak akan sopan. Kami tidak agresif, Anda berasal dari dunia besar lain, karena Anda telah datang ke bintang ini, Anda harus pergi dan melihat Master Bintang. Kata wanita cantik itu. Bagaimana jika aku tidak pergi? Sumo bertanya dengan ringan, menatap langsung ke wanita cantik itu. Jika kamu tidak pergi, maka tolong tinggalkan dunia yang cerah. Kata wanita cantik itu terus terang. Ini lelucon, nak, apakah Great Bright World adalah wilayah pribadimu? Aku tidak bisa tinggal. Sumo berkata sambil mencibir, jika bintang ini tidak mengizinkannya menginjakan kaki di sana, itu masih di masa lalu, seluruh dunia cerah tidak akan membiarkannya menginjak, itu agak tidak masuk akal. Kamu hanya punya dua pilihan, pergi atau pergi menemui Master Bintang. Sikap wanita cantik itu sangat keras. Duang Huastar adalah bintang terdekat dari Chaos Channel. Mereka bertanggung jawab untuk memantau situasi Chaos Channel. Selama bertahun-tahun, orang-orang dari dunia besar lainnya sering datang ke dunia besar cahaya untuk melakukan kejahatan, dan bahkan, ratusan ribu tahun yang lalu, ada invasi skala besar dari dunia besar lainnya. Jadi, tugas mereka adalah memantau Chaos Channel setiap saat. Faktanya, ketika Sumo pertama kali datang ke Great World of Light, mereka menemukan bahwa seseorang dengan kesempurnaan agung dari alam tertinggi benar-benar dapat melewati Chaos Passage. Namun, apapun alasannya, karena Anda telah datang ke Guang Huastar, Anda harus menjelaskan kepada Star Master tujuan datang ke sini, Del. Maafkan aku, maafkan aku. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menghindar. Dia menggunakan hukum kecepatan, dan kecepatannya tak tertandingi. Set. Seperti hantu, dalam sekejap mata, Sumo berada jauh dari Guang Huastar, ratusan ribu mil jauhnya. Apa? Wanita cantik dan sekelompok orang yang dibawanya? Jelas tidak menyangka kecepatan Sumo begitu cepat, dan langsung terkejut. Mereka melaporkannya, dan baru saja akan mengejar, mereka menemukan bahwa mereka telah kehilangan Sumo. Kecepatan orang ini sangat cepat. Wajah wanita cantik itu tenggelam. Kita tidak perlu mengejar, lapor saja ke Master Bintang. Seorang pria kuat mengatakan bahwa tugas mereka adalah untuk menjaga terhadap beberapa orang khusus, dan orang-orang yang baru saja pergi, meskipun tidak sederhana, tetapi tidak banyak ancaman. Di dunia besar cahaya, orang-orang dari dunia besar lainnya sering datang untuk mengalami, selama mereka bukan dari kekuatan musuh, pada dasarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Ya, wanita cantik itu menganggup kecil. Pada saat ini, sebuah suara yang dalam terdengar di telinga wanita cantik dan yang lainnya, laporkan ini ke altar cahaya. Ya, Tuan Bintang. Wanita cantik dan yang lainnya segera merespon dan memberitahu altar offline tentang masalah ini, jadi mereka tidak perlu menghadapinya. Ini membuktikan bahwa mereka telah melaporkan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas siapa orang ini, apa tujuan dia, atau apa yang telah dia lakukan di dunia cahaya. Kembalilah, aku akan pergi ke altar. Dengan sebuah perintah, wanita cantik itu meninggalkan Guang Hua Star sendirian dan terbang ke arah matahari besar di langit berbintang. Dunia cahaya agung adalah dunia yang bersatu. Altar cahaya adalah satu-satunya penguasa. Mereka semua adalah murid dari altar offline. Setelah Sumo meninggalkan Guang Hua Star, dia tidak pergi banyak, tetapi berputar-putar dan terbang ke langit berbintang ke arah lain, tidak terlalu jauh dari Chaos Passage. Dia tidak akan tinggal di sini, dia harus menunggu Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Tai Ying tiba, dan kemudian dia akan keluar, dia tidak boleh terjebak di dunia cahaya yang agung. Kali ini, agar tidak mengalami kecelakaan lagi, Sumo tidak menginjakan kaki di bintang manapun, tetapi hanya bersembunyi di balik meteorit kecil di langit berbintang, menatap Chaos Channel dari kejauhan. Jarak ini cukup jauh, dan bahkan dia tidak bisa melihat Chaos Passage dengan jelas, hanya kesadaran yang bisa merasakannya. Namun, dia tidak menggunakan akal sehatnya, dan mudah untuk menarik perhatian orang lain. Namun, jika seseorang keluar dari lorong yang kacau, dia masih bisa menemukannya. Waktu berlalu perlahan, jam demi jam, diam-diam berlalu. Setelah menunggu selama sebulan, Lord Liu Kong akhirnya tiba. Roh Sumo terkejut, dan dia segera melihat kekejauhan. Dia menemukan bahwa dua orang keluar dari lorong yang kacau. Salah satunya, dilihat dari bentuk tubuhnya yang samar, adalah Yang Mulia Guru Liu Kong. Namun, orang lain tampaknya tidak terlalu menghormati Tuhan. Setelah mereka berdua terbang keluar dari Chaos Passage, Yang Mulia Tuhan Liu Kong berhenti, dan orang lain pergi dengan cepat. Apa yang sedang terjadi? Sumo mengerutkan kening, Yang Mulia Tuhan Liu Kong ini sebenarnya menjaga di depan jalur kekacauan. Apa artinya ini? Apakah ini untuk mencegahnya melarikan diri? Sumo mengamati untuk waktu yang lama, dan seperti yang diharapkan, Yang Mulia Tuhan Liu Kong tidak datang untuk melacak keberadaannya sama sekali, dan hanya berjaga di depan jalur kekacauan. Ini buruk. Sumo memiliki firasat buruk di hatinya. Orang yang pergi sebelumnya adalah orang dari dunia cahaya agung, dan dia pasti telah mencapai semacam konsensus dengan Yang Mulia Guru Liu Kong. Juga, karena Tuan Tae Ying tidak datang, dia pasti telah kembali ke Gu Yun dan kembali mencari penolong. Dan dia membutuhkan waktu 10 bulan untuk datang ke Guangming. Pembantu yang diundang oleh Lord Tae Ying diperkirakan berada di jalan yang kacau dan sedang dalam perjalanan ke dunia Guangming. Tidak, kamu harus memasuki lorong yang kacau dan pergi. Sumo diam-diam berkata dalam hatinya, bahkan jika Tuan Tae Ying dan pembangkit tenaga listrik yang dia undang berada di jalan yang kacau, dia masih akan masuk. Selama pihak lain tidak terlalu kuat, di antara ribuan Chaos Divine Lightning, dia masih memiliki harapan untuk melarikan diri. Terjebak di dunia cahaya yang besar benar-benar berbahaya. Memikirkan hal ini, Sumo segera melintas dan terbang menuju Chaos Passage. Suara mendesing. Dalam beberapa napas, jalur kekacauan Sumo di dekatnya dapat dengan jelas melihat Yang Mulia Liu Kong, dan pada saat yang sama, pihak lain juga dapat melihatnya dengan jelas. Sumo, kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat kemunculan Sumo yang tiba-tiba, Yang Mulia Tuan Liu Kong tidak terkejut, dan menatap langsung ke arah Sumo. Yang Mulia Liu Kong, Anda tidak bisa membunuh saya. Sumo datang untuk berdiri beberapa ratus mil di depan Yang Mulia Liu Kong, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki kecepatan yang tak terkalahkan dan yakin bahwa Yang Mulia Tuan Liu Kong tidak dapat membunuhnya. Tidak, Yang Mulia ini tidak berniat membunuhmu. Yang Mulia Liu Kong menggelengkan kepalanya sedikit. Oh, mengapa demikian? Sumo terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia membunuh putra pihak lain. Bukankah pihak lain mengejarnya untuk membalas dendam? Selama kamu menceritakan rahasiamu, dewa bersedia membiarkanmu pergi. Yang Mulia Liu Kong berkata, Rahasia apa? Sumo mengerutkan kening. Tentu saja rahasia bahwa Anda dapat menjarah hukum. Yang Mulia Guru Liu Kong berkata dengan sungguh-sungguh. Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Tampaknya dia mampu mengintegrasikan hukum, tetapi dia masih dikenal. Namun, ini juga masuk akal, dan dia tidak pernah sengaja menyembunyikannya. Ini terlalu jelas, dia telah mempraktikan terlalu banyak jenis hukum, yang masing-masing tidak lemah. Namun, dia tidak percaya bahwa jika dia menceritakan rahasianya, pihak lain akan membiarkannya pergi. Ini tidak mungkin. Sumo, Tuan yang terhormat ini memiliki teman lama di dunia cerah hebat, dan tidak akan lama lagi kamu akan berada dalam situasi putus asa. Yang Mulia Liu Kong melanjutkan. Sebelumnya, di lorong yang kacau, dia bertemu dengan beberapa prajurit dari dunia cahaya agung. Tentu saja, orang-orang ini bukan teman lamanya. Teman lamanya adalah pria yang kuat dengan prestis sebesar di dunia yang cerah. Namun, dia membayar beberapa harga dan meminta salah satu dari mereka untuk kembali dan mengikutinya ke dunia cahaya, dan pihak lain sudah pergi untuk menghubungi teman lamanya dan meminta bantuannya. Di masa lalu, Yang Mulia Guru Liu Kong juga melakukan perjalanan ke banyak dunia besar dan bertemu banyak orang kuat. Meskipun hubungannya tidak terlalu dalam, selama Anda bersedia membayar sejumlah imbalan, Anda masih bisa mengundangnya. Sumo tetap diam. Dia tidak meragukan kata-kata Yang Mulia Liu Kong, karena barusan, Yang Mulia Liu Kong datang dengan seorang pria kuat dari dunia cemerlang agung, dan orang itu telah pergi. Sumo, beritahu dewa-dewa rahasia ini, ini satu-satunya pilihanmu. Yang Mulia Liu Kong berkata dengan keras, dia tahu bahwa Yang Mulia Tai Ying akan segera datang, dan dia akan segera datang ke dunia cahaya. Selain itu, bukan hanya Master Tai Ying, mungkin ada orang lain, atau bahkan banyak orang. Namun, dia tidak mau berbagi rahasia Sumo dengan orang lain. Dia harus mendapatkan rahasia ini dulu lalu membunuh Sumo. Tuan Liu Kong, Anda benar. Saya memang memiliki kemampuan untuk menjarah hukum. Siapapun yang saya bunuh akan memiliki hukum. Sumo mencibir dan berkata tanpa komitmen. Mengapa kamu memiliki kemampuan ini, dan bagaimana kamu melakukannya? Yang Mulia Liu Kong terkejut, matanya tertuju pada Sumo, suaranya sedikit serak, meskipun dia berada di alam ciptaan, pria kuat Xiao Cheng juga berdetak jantungnya sekarang. Kemampuan ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Selama dia dapat memiliki kemampuan ini, apa dunia besar Yunlan, dia dapat dengan mudah menginjak-injak kakinya, dan dia yakin bahwa dia akan menjadi raksasa di benuan yang Yuan Shi di masa depan, dan bahkan, bahkan di masa depan. Dia bisa menjadi pemimpin tertinggi dari sepuluh besar keberadaan Master Tao yang tak terkalahkan. Ini adalah ciptaan yang hebat, kesempatan yang tak terlukiskan. Ini sebenarnya sangat sederhana, Sumo berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu melakukannya? Tuan Liu Kong bertanya dengan keras, tampak sedikit cemas. Janji Prajurit Bab 2832, Guang Tuo. Bab 2833, Guang Tuo. Hati Tuan Liu Kong penuh dengan kerinduan. Dia telah berkultivasi selama ratusan ribu tahun, dan dia tidak pernah selama dia hari ini. Tentu saja, dia tidak mengendurkan keinginannya. Dia dengan tegas menjaga chaos passage dan dengan ketat mencegah Sumo melarikan diri secara tiba-tiba. Dengan kultivasi dan kekuatannya, tidak masalah untuk menjaga Sumo. Tuan Liu Kong, ini sangat sederhana, karena saya memiliki jiwa khusus yang dapat mengintegrasikan hukum orang lain. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Roh primordial khusus. Apakah itu jenis vortex primordial spirit yang bisa ditelan? Tuan Liu Kong bertanya dengan suara yang dalam, hatinya sedikit tenggelam. Awalnya, dia menduga bahwa alasan mengapa Sumo dapat menjara hukum mungkin karena dia memiliki semacam metode rahasia khusus, atau semacam harta yang menantang surga. Dalam hal ini, selama dia mempelajari metode rahasia ini, atau memperoleh harta karun khusus ini, dia juga dapat memiliki kemampuan untuk menjara hukum. Tapi, jika itu karena roh primordial, itu tidak baik. Karena, tidak mungkin bagi seniman bela diri manapun untuk menggunakan roh primordial orang lain, dengan kata lain, ia tidak dapat memperoleh kemampuan Sumo ini. Ya, itulah jenis roh primordial. Sumo mengangguk. Sekarang, dia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Hal utama sekarang adalah melarikan diri dari dunia yang cerah. Di depan saya, ada yang mulia guru Liu Kong yang menghalangi jalan yang kacau. Yang mulia Tae Ying mungkin telah membawa orang ke jalan yang kacau. Yang lebih mendesak adalah mungkin ada seseorang di dunia cahaya yang benar-benar akan membantu yang mulia Liu Kong. Sumo tahu di dalam hatinya bahwa krisis besar sedang mendekat. Dia ingin melarikan diri dengan keras, tetapi itu sangat tidak mungkin. Mungkin, yang mulia guru Liu Kong adalah sebuah terobosan. Tuan Liu Kong, kita bisa bicara, mungkin kita bisa membuat kesepakatan yang saling memuaskan. Sumo berkata sambil tersenyum. Kesepakatan apa, yang mulia Liu Kong tanpa ekspresi, berpikir dalam hatinya. Jika seperti yang dikatakan Sumo, maka keinginannya akan sia-sia dan dia hanya bisa membunuh Sumo. Namun, dia tidak akan mudah mempercayai kata-kata Sumo, dan perlu diverifikasi. Saya tidak hanya dapat mengintegrasikan hukum orang lain untuk diri saya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Apa? Ketika yang mulia Liu Kong mendengar kata-kata itu, jantungnya tiba-tiba bergetar, napasnya terhenti, dan matanya langsung melebar. Dapatkah Anda sekering untuk orang lain? Ini berarti Sumo juga dapat menggabungkan hukum untuknya. Apakah yang kamu katakan itu benar? Yang mulia Liu Kong mencoba yang terbaik untuk menekan gelombang di dalam hatinya dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia secara alami tidak bisa mempercayai kata-kata Sumo. Sekarang, mengobrol saja dengan Sumo sebentar, dan pembantunya akan datang. Setiap kalimat benar, Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu pikir Tuan Dewa akan dengan mudah mempercayaimu? Yang mulia Liu Kong mencibir dan melanjutkan, ketika Tuan Dewa menangkapmu, itu secara alami akan diverifikasi dengan jelas. Sekarang, dia tidak terburu-buru, Tai Yingzun akan bergegas, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun, jadi dia punya cukup waktu untuk berurusan dengan Sumo. Tuan Liu Kong, maksud saya sangat jelas. Anda membiarkan saya meninggalkan dunia cahaya, atau bahkan membantu saya melarikan diri dari pengejaran Lord Tai Ying. Saya akan mengintegrasikan aturan untuk Anda. Sumo berkata, dia adalah yang terbaik. Cara terbaik adalah menggunakan tangan yang mulia Tuan Liu Kong untuk melarikan diri. Dia tidak takut pada Lord Tai Ying, tetapi dia khawatir Lord Tai Ying akan membawa orang-orang yang kuat. Hukum Fusi dari Tuan yang terhormat ini. Yang mulia Liu Kong menyipitkan matanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun dia tahu bahwa Sumo mungkin memiliki plot, dia masih tidak tahan dengan godaan semacam ini. Bagaimana mengintegrasikan, seberapa besar risikonya, Tuan Liu Kong bertanya. Risikonya sangat kecil, selama saya menelan seorang pejuang, saya dapat memperbaiki hukumnya menjadi kristal, dan kemudian, dengan bantuan roh primordial saya, saya dapat bergabung ke dalam roh primordial untuk Anda, memungkinkan Anda untuk memiliki jenis ini. Hukum Sumo berkata perlahan, sebenarnya, selama dia memurnikan kristal hukum, orang lain dapat mengintegrasikannya sendiri, tetapi dia secara alami tidak akan memberi tahu pihak lain dengan jujur. Betulkah, Yang Mulia Liu Kong tanpa ekspresi, dia tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia sangat bersemangat, dia tidak akan mudah dibodohi. Sebaiknya kita menunggu sampai Sumo ditangkap. Itu benar sekali, selama Yang Mulia Guru Liu Kong membantu saya meninggalkan dunia cahaya agung, saya bersedia mengintegrasikan hukum untuk Anda. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. He he, Sumo, kamu begitu mudah ditipu sebagai Dewa Tuan. Yang Mulia Liu Kong mencibir, selama Sumo ditangkap, semuanya berada di bawah kendalinya, bagaimana dia bisa dengan mudah dibodohi. Mari kita tidak membicarakan apakah Sumo dapat menggabungkan aturan untuknya. Bahkan jika dia bisa, risikonya pasti sangat besar. Dia tidak bisa menyerahkan hidup dan matinya di tangan Sumo. Tuan Liu Kong, Anda harus mengerti bahwa roh primordial saya hanya dikendalikan oleh kehendak saya. Bahkan jika Anda menangkap saya, selama saya tidak mau, Anda tidak dapat memasukkan hukum apapun. Petik 2 Sumo terkekeh dan melanjutkan, apakah kamu pikir kamu bisa memaksaku untuk tunduk jika kamu menangkapku? Jika saya tidak bisa melarikan diri, saya lebih baik meledak sendiri dan mati. Apakah kamu mengancam Tuan Dewa? Ekspresi yang mulia Liu Kong berubah dingin. Tidak buruk, Sumo mengangguk. Tidak peduli apa yang kamu katakan, jangan pernah berpikir untuk mengendalikan kehendak Tuhan. Tuan Liu Kong tidak tergerak. Selama Sumo terjebak di dunia cahaya, semuanya berada di bawah kendalinya. Sumo sedikit mengernyit, lalu dia perlahan mundur, bersiap untuk pergi dari sini. Sekarang, tidak ada cara untuk meyakinkan Yang Mulia Liu Kong, dia hanya bisa menghindar terlebih dahulu. Dia tidak mencoba untuk bergegas ke lorong yang kacau, bahkan jika dia terburu-buru dengan kecepatannya, ketika dia bertemu Yang Mulia Teying di lorong yang kacau, dia akan menghadapi penyumbatan. Di lorong sempit yang kacau, dia benar-benar tidak ada jalan keluar. Kamu bisa melarikan diri, tetapi jika kamu melarikan diri, aku akan kalah. Yang Mulia Liu Kong mencibir ketika dia melihat ini. Orang-orang yang dia kenal dari Great Bright World memiliki status tinggi di Great Bright World, cukup untuk berada di Great Bright World. Temukan Sumo di Great World of Brightness berbeda dari Great World of Yunlan. Ini adalah dunia bersatu yang hebat, dan kehendak dapat menyapu seluruh dunia besar dalam sekejap. Lebih jauh lagi, dunia cahaya yang agung adalah tentang mengembangkan kekuatan matahari dan memahami hukum cahaya. Di dunia besar ini, setiap orang luar, kecuali mereka mempraktikkan cahaya yang sama, adalah cahaya terang di kegelapan biasa. Mencolok. Suara mendesing. Yang Mulia Liu Kong menyipitkan matanya sedikit dan menyaksikan Sumo mempercepat untuk pergi, dan segera menghilang tanpa jejak. Dia tidak mengejarnya, karena dia pasti tidak bisa mengejar, dan itu akan dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri. Dia hanya menunggu dengan tenang, menunggu kedatangan teman lama dari dunia yang cerah. Berjam-jam. Tidak ada matahari terbit dan terbenam di dunia besar cahaya, tetapi hanya cahaya abadi. Setelah menunggu sekitar 50 jam, sosok yang agak familiar muncul di mata Yang Mulia Guru Liu Kong. Ini adalah pria parubaya yang tinggi dengan tubuh yang kuat, mengenakan jubah kuning dan putih, dengan wajah persegi dan penampilan yang agak bermartabat. Haha, Liu Kong, aku belum melihatmu dalam 100 ribu tahun, tetap aman. Pria parubaya itu tertawa dari kejauhan, dan suaranya mengguncang bintang-bintang. Saudara Guangtuo, setelah bertahun-tahun, gayamu masih sama. Yang Mulia Liu Kong tersenyum, tetapi hatinya sedikit pahit. Terakhir kali dia bertemu Guangtuo adalah 100 ribu tahun yang lalu. Pada awalnya, pihak lain memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, tetapi tingkat kultivasi Guangtuo saat ini sebenarnya telah mencapai pencapaian besar dari alam keberuntungan. Tidak, kamu adalah kakak laki-laki. Adik laki-laki itu diinstruksikan oleh Saudara Liu Kong saat itu. Petik 2 Guangtuo menggelengkan kepalanya sedikit, dan segera mendatangi Yang Mulia Guru Liu Kong, mengerutkan kening dan berkata, Saudara Liu Kong, setelah bertahun-tahun, kultivasi Anda masih stagnan. Uh gelombang-gelombang. Ketika Yang Mulia Liu Kong mendengar kata-kata itu, ekspresinya membeku, dan dia hanya bisa kembali dengan senyum masam. Namun, dia sedikit tidak senang di dalam hatinya. Bagaimana Guangtuo ini bisa mengolok-oloknya? Saudara Liu Kong, Anda meminta seseorang untuk memberi tahu adik laki-laki itu bahwa Anda memerlukan bantuan dengan sesuatu yang penting. Aku tidak tahu kenapa, tanya Guangtuo. Seperti ini, aku punya musuh yang melarikan diri ke dunia yang cerah. Saya ingin Anda menemukan cara untuk membantu saya menangkap orang ini. Tuan Liu Kong tampak serius dan melanjutkan, tentu saja, Saudara Guangtuo tidak dapat dibiarkan bekerja dengan sia-sia. Setelah menyelesaikan masalah, selama Guangtuo memiliki permintaan, tidak peduli apakah itu gunung atau lautan api, dia tidak akan pernah menolak. He he, Saudara Liu Kong serius. Dengan persahabatan kami, itu hanya isyarat usaha, mengapa membayar. Guangtuo melambaikan tangannya. Secara alami, dia tidak akan membahas kompensasi dengan yang mulia guru Liu Kong, yang tampak sombong, tetapi selama dia membantu, pihak lain berutang budi padanya. Setelah merenung sejenak, Guangtuo bertanya dengan curiga, Saudara Liu Kong, apakah musuhmu kuat? Untuk membuat Liu Kong begitu mementingkan, itu pasti tidak mudah bagi musuhnya. Dia adalah satu-satunya yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam atas. Bagi saya, kekuatannya secara alami tidak kuat, tetapi orang ini memupuk hukum tahan luntur. Kecepatannya terlalu cepat dan sulit untuk dihadapi. Tuan Liu Kong berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi begitu, di mana orang ini sekarang? Guangtuo bertanya. Tidak lama setelah saya pergi dari sini, saya tetap berada di dunia cahaya gelombang indomtel.com gelombang yang mulia guru Liu Kong berkata. Ini mudah ditangani. Saya akan meminta orang mencari orang ini dan membunuhnya segera setelah mereka ditemukan. Guangtuo mengangguk. Tidak, Saudara Guangtuo, orang ini tidak bisa dibunuh. Saya akan membawanya kembali ke dunia Yunlan secara langsung. Petik 2 Yang mulia Liu Kong segera menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, orang ini membunuh anakku, dan kebenciannya begitu besar sehingga dia tidak bisa dibiarkan mati dengan mudah, apalagi, dia adalah pengkhianat dari aliansi bintang awan kuno, dan aku harus membawanya kembali ke dunia kuno. Aliansi bintang awan Dia mengejar sumo terutama untuk mendapatkan kemampuan untuk memperoleh hukum penjarahan, dan balas dendam adalah hal kedua. Begitu sumo terbunuh, itu bukan apa-apa. Dipahami, Guangtuo mengangguk sedikit, dia tidak peduli apakah dia membunuh atau ditangkap. Saudara Guangtuo, masalah ini perlu ditangani sesegera mungkin, dan saya harus kembali ke dunia besar Yunlan sesegera mungkin. Yang mulia Tuan Liu Kong dengan sungguh-sungguh mengepalkan tinjunya ke pihak lain. Masalah ini tidak dapat ditunda, dan yang mulia Teying akan segera datang. Oke, buat pengaturan sekarang. Guangtuo mengangguk. Warriors promisee bab 2833, saya juga punya pembantu. Bab 2834, saya juga punya pembantu. Selanjutnya, Guangtuo dan yang mulia guru Liu Kong berdiskusi sebentar, dan kemudian Guangtuo mulai berkomunikasi. Setelah komunikasi, hanya beberapa nafas, dan sekelompok besar orang terbang dengan cepat di kejauhan. Ada lebih dari 30 orang dalam kelompok ini, dan pemimpinnya adalah pria parubaya yang kuat dengan tubuh kurus dan rambut hitam longgar. Karena kultifasi pria parubaya adalah awal dari dunia penciptaan, dan orang-orang yang dia bawa semuanya adalah seniman bela diri yang sempurna di alam tertinggi. Jika sumo ada di sini, dia pasti bisa mengenalinya secara sekilas. Di antara orang-orang ini, beberapa dari mereka adalah orang-orang yang mencoba menghentikannya di Guanghuaxing. Suara mendesing. Sekelompok orang datang dengan cepat dan datang ke Guangtuo. Temui Penatua Guangtuo, sekelompok orang segera memberi hormat kepada Guangtuo. Mereka semua adalah orang-orang dari altar cahaya, dan Guangtuo adalah identitas Penatua. Guanghua, kamu bertanggung jawab untuk memblokir jalan keluar dari Chaos Passage untuk mencegah prajurit asing itu melarikan diri. Guangtuo menginstruksikan pria parubaya kurus itu. Orang ini adalah pemilik bintang Guanghua Star, dan dia juga orang dari altar cahaya. Di dunia besar cahaya, nama bintang yang merupakan pemilik bintang juga akan diubah menjadi nama pemilik bintang. Ya, Penatua Guangtuo. Guanghua setengah bayak kurus mengangguk, dan kemudian bertanya, apakah prajurit asing yang disebutkan oleh Penatua Guangtuo pemuda yang baru saja tiba di alam tertinggi belum lama ini? Tepat sekali, apakah kamu pernah bertemu dengannya? Guangtuo bertanya. Sebelumnya, orang ini pergi ke Guanghua Star, tetapi dia dengan cepat melarikan diri. Guang Xiao Xiao sudah melapor ke altar, kata Guanghua. Itu dia, misimu adalah mencegahnya melarikan diri dari dunia cahaya, kata Guangtuo. Dipahami, Guanghua mengangguk. Saudara Liu Kong, ayo pergi, kita akan segera dapat menangkap orang ini. Penatua Guangtuo memandang Yang Mulia Guru Liu Kong. Yang Mulia Liu Kong mengumpulkan banyak Guanghua dan yang lainnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, Saudara Guangtuo, orang-orang ini memblokir jalan kekacauan, saya khawatir itu tidak cukup. Begitu kata-kata ini keluar, Guangtuo sedikit terkejut. Adapun Guanghua dan yang lainnya, mereka tidak bisa menahan cemberut. Bukankah itu kultivasi orang luar dari kesempurnaan agung dari alam tertinggi? Apakah mereka akan berhenti? Yang Mulia, orang itu adalah basis kultivasi dari kesempurnaan agung dari alam tertinggi. Bahkan seseorang dengan kekuatan tempur yang kuat tidak dapat melarikan diri dari blok kita, kan? Guanghua berkata dengan wajah dingin, dia merasa aliran The Sovereign Lord menghina mereka. Ada lebih dari 30 dari mereka. Dia adalah basis kultivasi dari awal alam penciptaan, dan yang lainnya adalah alam kultivasi kesempurnaan tertinggi. Ini adalah lelucon bahwa operasi kosmetik yang begitu kuat tidak dapat menghentikan pejuang kesempurnaan tertinggi. Nama orang ini adalah Sumo. Tidak hanya dia sangat kuat, tetapi dia juga memahami hukum tahan luntur dan sangat cepat. Yang Mulia Guru Liu Kong berkata, Seberapa cepat dia bisa menembus blokade lebih dari 30 orang dari kita? Guanghua bertanya tanpa komitmen. Orang ini sangat kuat, jauh melebihi rata-rata orang dengan kesempurnaan tertinggi, jadi kamu tidak boleh meremehkannya. Yang Mulia Guru Liu Kong berkata, Jangan khawatir, Yang Mulia, dengan kami di sini, dia tidak bisa melarikan diri. Guanghua berkata tanpa ekspresi, jika dia tidak mengenal orang di depannya, dia adalah teman elder Guangtuo, dia akan segera pergi. Seniman bela dirinya yang bermartabat di alam penciptaan begitu diremehkan sehingga bahkan seseorang di alam tertinggi kesempurnaan agung tidak dapat menghentikannya. Saudara Liu Kong, Jangan khawatir, itu sudah cukup. Penatua Guangtuo berkata sambil tersenyum, tetapi dia diam-diam memfitnah, Liu Kong ini memandang rendah seniman bela dirinya di dunia cahaya yang agung, atau dia memandang terlalu tinggi pada Sumo itu. Saudara Guangtuo, ini sama sekali bukan bohong. Kekuatan Sumo sebanding dengan seorang seniman bela diri di dunia penciptaan, dan dia memiliki banyak metode. Yang mulia guru Liu Kong berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak merasa nyaman sama sekali. Sumo benar-benar menentang langit. Tampaknya ada banyak dari orang-orang ini, tetapi pada kenyataannya, hanya Guanghua yang bisa melawan Sumo. Tentu saja, meskipun dia tahu bahwa sekarang Sumo mungkin tidak berani memasuki jalan kekacauan karena dia khawatir akan bertemu dengan Yang Mulia Master Taying, dia masih tidak bisa mengambil risiko. Guangtuo dan Guanghua sama-sama terkejut. Kultivasi kesempurnaan agung di alam tertinggi memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam penciptaan. Apakah begitu melawan langit? Great World of Light jauh lebih kuat daripada Great World of Yunlan, dan hanya ada beberapa jenius seperti itu. Penatua Guangtuo, Guangxiao-siao akan segera kembali, biarkan dia membantuku, itu sudah cukup. Kata Penatua Guanghua. Guangxiao-siao adalah wanita cantik yang bertugas, mengundang, Sumo sebelumnya. Dia sangat kuat dan kedua setelah dia di Guanghua Star. Yah, ketika Guangxiao-siao kembali, itu sudah cukup. Penatua Guangtuo mengangguk. Dia tahu kekuatan tempur Guangxiao-siao. Dia hampir setengah dari prajurit pertama Fortune Realm, dan itu sudah cukup untuk memiliki asisten wanita ini. Selain itu, orang-orang ini bertanggung jawab untuk menghalangi kepergian Sumo, bukan untuk membunuh Sumo, operasi kosmetik yang begitu kuat sudah cukup. Saudara Liu Kong, jangan khawatir, saya tidak akan melakukan perjalanan bisnis. Kata Guangtuo. Yang Mulia Liu Kong mengangguk, karena masih ada orang yang harus membantu, itu sudah cukup, dan dia juga mengerti bahwa itu hanya intersepsi, bukan pembunuhan, dan itu sepuluh kali lebih sulit. Segera, Yang Mulia Guru Liu Kong mengikuti Penatua Guangtuo dan pergi dengan cepat. Jika mereka ingin menemukan Sumo, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk mencari secara langsung. Selama mereka mengerahkan sedikit kekuatan altar cahaya, mereka dapat dengan cepat menemukan Sumo. Di antara bintang-bintang, Sumo terbang cepat. Dia telah terbang selama puluhan jam berturut-turut, dan dia tidak tinggal di bintang manapun. Saat ini, di mana dia berada, tidak ada bintang di sekitar sejauh mata memandang. Kemudian, dia berhenti, memikirkan cara untuk melarikan diri. Jika Anda ingin meninggalkan dunia yang cerah, sebenarnya Anda tidak harus melalui saluran keos, Anda juga bisa memasuki lautan kehampaan. Itu untuk membuka ruang dan terbang sampai ke kedalaman langit berbintang, seolah-olah pergi dari gurun. Namun, langkah ini lebih berisiko. Begitu Anda memasuki lautan kehampaan, Anda mungkin benar-benar tersesat selamanya dan tidak pernah terbang keluar lagi. Siapa yang akan ditemukan Yang Mulia Liu Kong untuk berurusan dengan saya? Sumo menebak dalam hatinya bahwa dia tidak ragu bahwa Yang Mulia Liu Kong mengetahui pembangkit tenaga listrik tertentu di dunia cerah. Jika benar-benar ada orang kuat di dunia cahaya untuk membantu Liu Kong, maka dia benar-benar dalam bahaya. Namun, menurut apa yang dia pikirkan, orang-orang yang diketahui oleh Yang Mulia Guru Liu Kong mungkin sangat kuat dan memiliki status tinggi di dunia cahaya, tetapi mereka pasti tidak akan menjadi yang terbaik. Liu Kong, kamu punya pembantu dan aku juga punya pembantu. Setelah sedikit bersandar, Sumo terbang menuju matahari besar di langit berbintang. Meskipun dia tidak memiliki pembantu, dia dapat membuat pembantu, dan sekarang dia bertarung dengan Liu Kong. Jika rencananya berhasil, itu mungkin dapat menyelesaikan Liu Kong, dan bahkan masa depan Lord Tai Ying dan awan kuno lainnya. Saat jarak kematahari besar semakin dekat, dan semakin banyak bintang di sekitarnya, Sumo mengambil yang lebih besar dan terbang. Bintang ini sangat besar, kira-kira dua kali ukuran bintang Guanghua. Tidak seperti bintang Guanghua, vegetasi di bintang ini sangat mirip, tetapi itu bukan vegetasi biasa, tetapi banyak vegetasi baja seperti baja keras. Tempat ini dekat dengan matahari besar, dan suhunya terlalu tinggi untuk tumbuh seperti jenis vegetasi di Yunland Great World atau Desolate World. Sebelum datang ke bintang besar ini, kesadaran Sumo tersapu, menutupi seluruh bintang, dan menemukan bahwa ada juga pembangkit tenaga listrik peramal di bintang ini, dan tampaknya kekuatannya lebih kuat daripada Guanghua Star. Mungkinkah di Great Bright World, setiap bintang memiliki pembangkit tenaga listrik peramal? Sumo diam-diam terkejut, jika itu masalahnya, berapa banyak ahli keberuntungan yang seharusnya ada di dunia yang cerah ini? Ratusan ribu. Jutaan. Ini jauh lebih kuat daripada dunia besar Yunland. Tanpa henti, Sumo dengan cepat terbang ke tempat di mana orang kuat yang beruntung itu berada. Segera, dia mendekati sebuah kota besar, kota kuno dan kasar yang dibangun dari batu-batu besar. Warriors promise bab 2800. 834. Verifikasi. Bab 2835. Verifikasi. Sumo memasuki kota tanpa hambatan, dan segera tiba di sebuah bangunan besar. Bangunan ini mirip dengan kastil abad pertengahan. Semuanya dibangun dari batu-batu besar berwarna putih ke abu-abuan. Ini luar biasa. Kedua prajurit yang menjaga kastil sebenarnya adalah prajurit yang baru mulai muncul. Di depan Star Lords Mansion, dilarang keras bagi pemalas dan yang lainnya untuk tinggal. Penjaga itu segera berteriak keras ketika melihat Sumo tinggal di depan kastil dan terus menatapnya. Sumo mengepalkan tinjunya dan berkata, pada saat yang sama, dia tahu di dalam hatinya bahwa tampaknya di dunia yang cerah, setiap bintang memiliki master bintang. Kamu siapa? Dari mana asal kamu? Apa yang anda butuhkan untuk melihat Star Master? Penjaga itu bertanya terus-menerus, karena Sumo jelas bukan dari dunia cerah mereka. Saya berasal dari dunia Yunlan yang hebat. Adapun apa yang terjadi, saya harus memberitahu anda Star Master secara langsung. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Kedua penjaga saling melirik, dan kemudian berbalik dan berjalan ke kastil. Karena ada orang luar yang tidak lemah dalam kultivasi mereka, mereka secara alami tidak akan gagal untuk melaporkan. Melihat ini, Sumo menunggu dengan tenang. Setelah beberapa saat, para penjaga kembali, dan membawa Sumo ke kastil untuk bertemu dengan master bintang. Tidak lama kemudian, Sumo melihat master bintang yang ingin dia lihat di aula batu kastil. Ini adalah orang tua dengan dunia meramal kecil. Rambutnya sudah beruban, dia hampir tua, dan dia memiliki janggut tiga inci. Apa yang kamu cari master bintang ini? Pria tua itu memandang Sumo dan bertanya dengan tatapan kosong. Saya telah melihat senior, Sumo membungkuk dan memberi hormat. Orang tua itu tidak berbicara lagi, hanya menatap Sumo dengan tenang, jika yang terakhir ada di sini untuk hubungan atau untuk tujuan khusus apapun, dia tidak akan keberatan membunuhnya. Senior, sudah berapa lama kamu tinggal di alam penciptaan Xiao Cheng? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, matanya menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Apakah orang di depannya di sini untuk bermain dengannya? Jika kamu tidak memiliki hal penting, jangan salahkan master bintang karena bersikap kasar. Pria tua itu berkata dengan suara rendah. Saya dapat membantu master bintang dan mencapai kesuksesan besar dari dunia penciptaan. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Omong kosong apa? Orang tua itu mendengar kata-kata itu dan segera bangkit, wajahnya muram seperti air. Seorang tokoh di alam tertinggi tiba-tiba berlari ke arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia dapat membantunya menembus kultifasinya. Bukankah ini fantasi? Senior, kalimat berikutnya benar. Sumo berkata dengan kepalan tangan. Apakah kamu menggoda Tuan Dewa? Kekuatan lelaki tua itu melonjak di atas telapak tangannya, dan dia akan membunuh Sumo. Melihat ini, Sumo buru-buru berkata, Senior, Anda pasti telah berada di alam penciptaan setidaknya selama beberapa ratus ribu tahun. Tidakkah kamu ingin mencobanya sekali? Jika Anda melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Titik-petik 2 He he, nak, basis kultifasi Anda yang biasa-biasa saja dari kesempurnaan agung alam atas, Anda berani mengatakan bahwa Anda dapat membantu master bintang ini untuk menerobos basis kultifasinya, itu penuh dengan omong kosong. Pria tua itu mencibir, dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Sumo. Jangan katakan bahwa Anda adalah seorang seniman bela diri di alam tertinggi, bahkan pembangkit tenaga listrik alam tau yang satu tingkat lebih tinggi dari alam penciptaan, sulit untuk melakukan ini. Senior, saya memang memiliki kemampuan ini, kalau tidak saya tidak akan berani datang ke sini dan mengolok-olok hidup saya sendiri. Sumo berkata dengan suara yang dalam, lelaki tua di depannya sepertinya sulit dibujuk, tetapi dia pasti bisa membujuknya. Betulkah? Pria tua itu menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak percaya, orang di depannya membuat sumpah, seolah-olah dia percaya diri. Memang, dia telah tinggal di alam sukses kecil di alam nasib baik selama ratusan ribu tahun, dan ia memiliki sedikit harapan untuk mencapai tahap akhir alam nasib baik dalam hidupnya. Itu benar sekali, jika senior tidak percaya, kamu dapat menemukan seseorang dan membiarkan junior mencobanya di tempat. Sumo mengangguk. Bagaimana Anda bisa membantu saya menembus basis kultifasi saya, mari kita dengarkan. Orang tua itu bertanya, bagaimanapun, dia punya waktu. Jika pemuda di depannya tidak bisa mengatakan mengapa, dia pasti akan membunuhnya. Roh primordial saya memiliki kemampuan khusus yang dapat membuat kekuatan hukum Anda naik ke tingkat yang baru. Kata Sumo. Oh. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata itu, alisnya sedikit terangkat. Jika itu masalahnya, dia memang bisa menembus kultifasinya. Hukum cahayanya belum mampu mencapai urutan ke-9 selama ratusan ribu tahun. Jika dia bisa mencapai urutan ke-9, akan mudah untuk menerobos kerana keberuntungan. Namun, kekuatan hukum Orde ke-9 lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika senior tidak mempercayainya, kamu dapat menemukan seseorang untuk memverifikasinya. Sumo berkata, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan mencobanya dengan mudah, dan pihak lain tidak akan mempercayainya sama sekali. Bagaimana cara memverifikasi? Tanya lelaki tua itu. Ini sangat sederhana, pertama-tama temukan beberapa pengurbanan di alam tertinggi atau kerajaan dewa, dan kemudian temukan verifikator yang perlu meningkatkan hukum. Kata Sumo. Pengorbanan, perlu membunuh. Pria tua itu sedikit mengernyit. Ya, mungkin di atas bintang ini, pasti ada beberapa orang keji, atau orang yang telah melakukan kejahatan serius, kan? Sumo mengangguk dan berkata, kristal hukum Fusi perlu membunuh orang, jadi tidak bisa dibunuh begitu saja, jadi temukan beberapa orang sialan. Orang tua itu terdiam sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan memutuskan untuk mencobanya. Nak, jika kamu menipu tuan dewa, kamu akan mati dengan menyedihkan. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam. Setelah dia selesai berbicara, dia berteriak keras, seseorang. Set. Begitu suara itu jatuh, seorang pria parubaya yang kuat terbang ke olah batu seperti kilat dan berlutut dengan satu lutut. Pergi, bawa lima terpidana mati ke sini, dan kamu bisa berkultivasi di alam raja para dewa. Orang tua itu menginstruksikan bahwa ada banyak tahanan di bintang ini, beberapa di antaranya telah melakukan kejahatan keji, dan beberapa belum dieksekusi. Para tahanan yang basis kultivasinya telah mencapai ranah raja dewa harus melapor ke altar cahaya, dan hanya dapat dieksekusi dengan persetujuan altar, pada dasarnya setahun sekali. Iya, Tuan Bintang, pria parubaya yang kuat menerima pesanan dan bergegas pergi. Melihat ini, Su Mo tidak banyak bicara lagi, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, hanya berbicara dengan fakta nanti. Saat ini, tujuannya adalah untuk menggunakan Master Bintang ini untuk berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi di Great Bright World, dan kemudian menggunakannya untuk membunuh Yang Mulia Liu Kong dan Yang Mulia Taing. Namun, langkah ini tidak mudah, dan dia mungkin akan terbakar dan bunuh diri. Namun, karena dia sudah menghadapi jalan buntu, dia tidak punya pilihan. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika Anda berhasil, Anda bisa hidup. Kalau tidak, Anda tidak punya pilihan selain mati. Pria tua itu melirik Su Mo dan berkata dengan dingin. Wajah Su Mo tenang, dia tidak menjawab lelaki tua itu, dia hanya menunggu dengan tenang. Pria kuat paru baya itu pergi dengan cepat dan kembali dengan cepat. Setelah hanya setengah cangkir teh, dia kembali dengan lima prajurit. Kelima prajurit ini memiliki basis kultivasi yang berbeda. Dua di antaranya adalah Raja Dewa tingkat rendah, dua Raja Dewa tingkat menengah, dan satu Raja Dewa tingkat tinggi. Namun, basis kultivasi dari lima orang semuanya disegel, dan tidak ada kekuatan di dalamnya. Tuan Bintang, selamatkan hidupmu. Berdoalah untuk belas kasihan Tuhan. Tuan Bintang, penjahat tahu bahwa dia sangat berdosa. Selama Master Bintang mengampuni penjahat, penjahat bersedia menjadi budak dan membantu Master Bintang untuk membantunya. Lima prajurit datang ke olah batu pada awalnya, dan setelah melihat lelaki tua itu, mereka berlutut dan menangis dengan sedih. Orang tua itu sama sekali tidak memperhatikan kelima orang ini. Ini semua adalah orang-orang yang sekarat. Sekarang mereka hanya sekarat lebih awal. Orang tua itu terus menunggu. Dia baru saja menggunakan pikirannya untuk memberi tahu seorang junior untuk datang. Meskipun saya tidak percaya bahwa Sumo dapat meningkatkan kekuatan hukum untuk orang lain, jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, dia tidak akan menggunakan orang luar untuk mengverifikasinya. Shao King, seorang pemuda tinggi dan lurus berjalan ke olah batu. Saya telah melihat Master Bintang. Pria muda itu pertama-tama melirik Sumo dan yang lainnya, dan kemudian memberi hormat kepada lelaki tua itu. Guang Yi, orang ini mengatakan bahwa dia dapat meningkatkan kekuatan hukum untuk orang lain. Anda perlu memverifikasinya. Pria tua itu mengangguk kecil. Guang Yi sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, dan mengemukakan kekuatan hukum. Bukankah ini omong kosong? Master Bintang benar-benar percaya pada hal semacam ini. Namun, karena Master Bintang mengatakannya, dia tidak bisa menolak, dan segera mengangguk setuju. Nak, mari kita mulai. Jika Anda menyakiti hidup Guang Yi, Anda tidak perlu pergi. Pria tua itu memandang Sumo dan berkata dengan dingin. Sumo sedikit mengangguk, menatap Guang Yi, dan bertanya, Saudaraku, apa hukum cahaya yang kamu pahami? Level berapa sekarang? Meskipun sebagian besar Raja Dewa tingkat tinggi memiliki kekuatan hukum di tahap tengah urutan ke-7, ia masih harus mengkonfirmasinya agar tidak merugikan diri sendiri. Tingkat menengah ke-7, Guang Yi berkata dengan ringan, menatap Sumo seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Meskipun dia berjanji bahwa Master Bintang akan memverifikasinya, dia tidak percaya sama sekali. Oke, sekarang saya akan meningkatkan kekuatan hukum Anda ke urutan ke-7 akhir. Sumo mengangguk sedikit. Wah, aku tidak tahu bagaimana kamu membujuk Master Bintang, tetapi jika kamu memiliki konspirasi, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Guang Yi mencibir. Aku benci orang lain yang mengancamku. Sumo berkata dengan acuh tak acuh. Master Bintang sangat kuat sehingga dia akan bertahan jika dia mengancamnya, dan Raja Dewa tingkat tinggi benar-benar mengancamnya. Mungkinkah kamu masih ingin aku menghormatimu? Guang Yi mencibir, dia tidak percaya sama sekali, dan dia tahu bahwa Master Bintang tidak mempercayainya, kalau tidak, dia tidak akan membiarkannya memverifikasinya. Tentu saja. Sumo mengangguk dan berkata tanpa ragu, jika saya bisa melakukannya, tolong turunkan kepala Anda dan tunjukkan kerendahan hati Anda. Oke, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, aku bisa memujamu sebagai guru. Guang Yi mengangkat bahu, dia sangat besar, dia belum pernah mendengar ada orang yang dapat secara langsung memperbaiki hukum. Jangan buang waktu verifikasi dengan cepat. Star Lord memandang Sumo dan berkata dengan ringan. Iya. Sumo mengangguk, lalu menatap lima terpidana mati, matanya terkunci pada Raja Dewa tingkat tinggi. Karena itu adalah Raja Dewa tingkat tinggi, kekuatan hukum pasti telah mencapai tahap tengah dari urutan ke-7, dan fusi dengan sayap cahaya hampir dapat membuat hukum yang terakhir dipromosikan ke urutan ke-7 akhir. Segera, pikiran Sumo bergerak, dan roh purba pemakan dilepaskan seketika, langsung menelan kelima terpidana mati. Meskipun tidak perlu melahap lima orang untuk meningkatkan hukum Lightwing, dia juga membutuhkannya sendiri. Hukum tingkat ke-7 lebih baik daripada tidak sama sekali. Setelah menelan lima orang, Sumo segera duduk bersila, matanya terpejam, dan dia mulai memurnikan lima orang. Di seluruh Aula Batu, hanya ada Star Lord dan Guangi. Melihat bahwa roh primordial Sumo istimewa, keduanya langsung menelan kelima orang itu, menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Namun, mereka tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, hanya menunggu dengan tenang. Janji Prajurit, Penyelesaian Noh, 2835. Bab 2836 Tuntutan 2835 tercapai. Lima terpidana mati disempurnakan hampir seketika setelah ditelan oleh Sumo. Ini semua adalah prajurit yang telah berkultivasi di alam Raja Dewa. Baginya sekarang, pemurnian hanyalah masalah pemikiran. Kemudian, roh primordial dari lima orang melebur menjadi kivalet primordial Sumo, hanya menyisakan lima kristal hukum, kristal hukum cahaya. Lima kristal hukum ini, selain meningkatkan hukum untuk Lightwing, Sumo lainnya akan menggunakannya sendiri. Sumo tidak segera bangun, tetapi terus duduk dengan mata tertutup. Bahkan jika dia langsung menyempurnakan kristal hukum, dia tidak bisa terlalu santai. Setelah seperempat jam penuh, Sumo perlahan membuka matanya. Guang Yi, benar, aku butuh sinar jiwamu. Sumo berkata dengan suara yang dalam, meskipun selama kristal hukum diberikan kepada Lightwing, pihak lain akan dapat segera bergabung, tetapi Sumo harus memperumitnya. Ini juga sarana penyelamat hidupnya di masa depan. Singkatnya, itu membuat semua orang berpikir bahwa proses fusi itu rumit dan mengharuskan dia untuk melakukan berbagai operasi misterius. Ia, Guang Yi mengangguk segera, hanya sinar jiwa ilahi, tidak banyak kerusakan. Segera, Lightwing membedakan dirinya menjadi sinar jiwa ilahi yang terbang keluar dari tubuhnya seperti awan asap biru. Melihat ini, Sumo segera meraihnya dengan tangan besar, meraih gumpalan jiwa ilahi, dan melahapnya secara langsung. Setelah jiwa ilahi ini ditelan oleh Sumo, ia segera kehilangan kontak dengan Guang Yi, dan kemudian langsung disempurnakan dan dimusnahkan oleh Sumo, tanpa meninggalkan apapun. Lightwing tidak tahu apa yang dia lakukan setelah sinar jiwa ilahinya ditelan oleh Sumo, karena tidak ada hubungannya. Sumo terus duduk bersila dengan mata tertutup. Wajahnya menjadi semakin pucat. Setelah seperempat jam, kulitnya sepucat kertas, dan butir-butir keringat terus berjatuhan. Guang Yi dan Starmaster menatap Sumo dengan saksama, bertanya-tanya dalam hati mereka, metode macam apa ini, dan itu menghabiskan banyak uang. Tampaknya itu benar-benar terlihat seperti itu. Apakah benar-benar menunggu kekuatan hukum membaik? Setelah bersandar sedikit, Sumo membuka matanya dan berdiri. Dia membalik telapak tangannya, dan kristal hukum cahaya muncul di telapak tangannya. Itu adalah kristal hukum di tahap tengah Orde ke-7, dan itu adalah kristal hukum Raja Dewa berpangkat tinggi. Petik 2. Sayap cahaya, ini adalah kristal dari hukum cahaya. Saya telah menyatukan jiwa ilahi Anda dengan kristal hukum. Sekarang, dia tidak lagi menolak jiwa ilahi Anda, Anda hanya perlu mengintegrasikannya ke dalam jiwa ilahi Anda. Kekuatan hukummu seharusnya bisa meningkat. Sumo berkata dengan suara yang dalam, pada kenyataannya, dia tidak dapat menjamin bahwa dengan penggabungan kristal hukum ini, kekuatan hukum sayap cahaya dapat ditingkatkan, saya pikir itu harus hampir sama, tetapi bahkan jika gagal. Untuk meningkatkan, kekuatan hukum lawan juga bisa mencapai puncak tahap tengah urutan ke-7. Jika tidak berhasil, gabungkan dengan kristal hukum. Sesederhana itu, Duangi sedikit mengernyit, bagaimana ini bisa terdengar seperti omong kosong. Dengan menggabungkan tiang ini, hukum dapat ditingkatkan. Namun, Lightwing dapat merasakan bahwa memang ada hukum yang kuat di spar ini, dan kekuatan yang tangguh harus berada di tengah urutan ke-7. Ini sangat sederhana bagimu, tetapi bagi saya, itu menghabiskan banyak energi mental. Sumo berkata, sebenarnya, itu lebih sederhana dari yang dipikirkan Duangi. Lightwing tidak terburu-buru untuk menggabungkan kristal hukum, tetapi berbalik untuk melihat Master Bintang. Star-Lord melihat kristal hukum di tangan Sumo, dan dengan tangan besar di udara, dia meraih kristal hukum dan melihatnya dengan hati-hati di telapak tangannya. Ada yang bisa menggabungkan benda ini. Master Bintang bertanya dengan acu-ta'acu, seberapa tajam persepsinya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan hukum dalam kristal hukum, dan dia tidak ada di dalamnya. Saya merasakan napas jiwa ilahi di sayap cahaya. Dia sedikit tidak yakin. Dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang kristal hukum ini. Tentu saja tidak. Kristal hukum ini dibuat dari jejak jiwa Lightwing. Hanya Lightwing yang bisa menyatu. Orang lain menggunakannya. Itu tidak hanya tidak berguna tetapi juga sangat berbahaya. Sumo dengan tegas menggelengkan kepalanya. Apa salahnya? Tuan Bintang bertanya. Melukai jiwa akan menyebabkan jiwa menjadi sangat rusak dalam kasus-kasus ringan, dan akan runtuh dan musnah dalam kasus-kasus yang parah. Kata Sumo. Tuan Bintang mengangguk sedikit, lalu menjentikan telapak tangannya, dan kristal hukum melayang di depan duangi. Sayap ringan, fusion. Starlord memerintahkan, jadi sekarang, wajar untuk mencoba. Ya. Lightwing mengangguk, lalu meraih kristal hukum, menelannya, dan duduk bersila. Kesulitan menggabungkan kristal hukum berada di luar harapan Lightwing. Hampir tidak perlu menggabungkannya dengan sengaja. Kekuatan jiwanya membungkus kristal hukum. Itu terintegrasi ke dalam jiwa ilahinya, dan puluhan ribu wawasan melintas di hatinya seperti air pasang. Mata Master Bintang tertuju pada sayap cahaya. Jika ada perubahan, dia akan langsung membunuh Sumo. Waktu Bear lalu perlahan, seperempat demi seperempat. Setengah jam kemudian, Duwangi, yang memejamkan mata dan menyilangkan lutut, tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya di matanya menyilaukan. Kekuatan kuat dari hukum cahaya tersapu darinya, perkasa. Kekuatan hukum cahaya ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan tahap tengah Orde ke-7, dan telah mencapai Orde ke-7 akhir. Ini, apakah ini benar? Starlord menatap, langsung berdiri. Dan menatap Duwangi dengan kaget. Untuk benar-benar meningkatkan kekuatan hukum Lightwing, ini hanyalah metode anti-langit, tidak terlihat dan tidak pernah terdengar, dan itu bisa disebut keajaiban zaman. Saya. Kekuatan hukum saya telah ditingkatkan ke urutan ke-7 akhir. Wajah Duwangwing sedikit kusam, dan dia bergumam dengan suara rendah. Kejutan besar menyerbu hatinya dan membuat hatinya bergetar seperti gempa berkekuatan 18. Sedikit condong, Duwangi dan Starlord saling memandang, dan lampu kompleks yang tak terhitung jumlahnya melintas di mata mereka. Ekstasi, keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sentuhan keserakahan. Duwangi, bisakah kamu menundukkan kepalamu? Sumo memandang Duwangi dengan ringan. Pada saat yang sama, dia juga meningkatkan kewaspadaannya untuk mencegah Master Bintang melakukan apapun. Karena sekarang, di mata pihak lain, dia sudah menjadi harta yang sangat besar. Tuan muda, saya minta maaf kepada Anda atas sikap saya sebelumnya. Duwangi segera berdiri, membungkuk pada Sumo dan mengepalkan tinjunya, dan memberi hormat dengan sopan. Menghadapi orang yang begitu aneh, dia benar-benar menyingkirkan rasa jijiknya. Bagus. Sumo sedikit mengangguk, dia tidak terlalu mempermalukan pihak lain, dia hanya seorang pejuang dari kerajaan dewa, dan dia tidak perlu memperhatikan sama sekali. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Master Bintang, orang ini adalah kunci rencananya, dan dia tidak akan dengan mudah memberi orang ini perpaduan kristal hukum. Kamu memiliki kemampuan seperti itu, dan kamu mengambil inisiatif untuk datang ke Master Bintang ini, mungkin, kamu tidak akan begitu baik. Master Bintang memandang Sumo dengan ekspresi serius, dan bertanya dengan suara rendah. Dia tidak terburu-buru, karena dia juga mengerti bahwa semua yang dilakukan Sumo hanyalah untuk membuktikan kemampuannya kepadanya sehingga dia dapat mengajukan permintaan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Tentu saja, jika Master Bintang tidak dapat memenuhi tuntutan saya, maka saya secara alami tidak akan meningkatkan hukum untuk Anda. Sumo menganggup dengan tegas. Sekarang dia telah membuktikan kemampuannya, saatnya berbicara tentang kondisi. Apakah kamu tidak takut Master Bintang akan menangkapmu dan memaksamu menggunakannya untukku? Master Bintang menyipitkan matanya sedikit, dia memang punya ide ini, tapi dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Untuk satu hal, karena Sumo berani datang, dia harus memiliki sarana untuk tidak takut akan penangkapannya. Kedua, dia khawatir itu akan merugikan dirinya sendiri, dan dia akhirnya akan mengalahkan ayam dan telurnya. Lagipula, masalah ini terlalu penting. Jangan takut. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, 1. Master Bintang tidak dapat menangkap saya, dan 2. Jika Anda menangkap saya, maka Anda tidak akan pernah membiarkan saya meningkatkan kekuatan hukum untuk Anda, karena kehendak saya memutuskan segalanya. Petik 2. Starlord terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Sumo dengan erat, tetapi di matanya, Sumo setenang air, tanpa turbulensi sedikitpun. Apa yang kamu inginkan? Tanya Master Bintang. Dia tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini, dan dia siap menunggu sampai kekuatan hukumnya membaik sebelum membuat rencana. Karena, dia tidak bisa melihat Sumo sama sekali sekarang, dan tidak bisa mengalahkan diri sendiri. Sekarang, saya dikejar dan dibunuh, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya menghadapi musuh. Kata Sumo. Siapa yang mengejarmu? Tanya Master Bintang. Yang Mulia Liu Kong, Yang Mulia Tai Ying, dan mungkin Yang Mulia lainnya dari dunia agung Yunlan semuanya adalah kultivasi dari alam penciptaan. Kata Sumo. Di mana orang-orang ini saat ini? Tanya Master Bintang. Dia tidak mengenal orang-orang ini, dan dia tidak tahu apa basis kultivasi mereka. Namun, selama mereka berada di dunia yang cerah, itu akan mudah ditangani. Itu ada di dunia cahaya agung, tetapi Yang Mulia Guru Liu Kong tampaknya adalah orang kuat yang mengetahui dunia cahaya agung. Mungkin, sudah ada orang kuat di dunia cahaya agung yang membantu Yang Mulia Guru Liu Kong. Sumo Dao. Master Bintang terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu. Setelah waktu yang lama, dia berkata, Tuan Bintang ini harus pergi ke altar cahaya. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Kata Sumo. Ya. Master Bintang mengangguk, merenung sejenak, dan tersenyum, teman kecil Sumo, nama Master Bintang ini adalah Guangwei. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda hari ini, dan Anda akan tinggal di mansion untuk sementara waktu, untuk alasan keamanan, yang terbaik adalah tidak keluar dengan enteng. Petik 2. Ya, Sumo mengangguk. Segera, Lord of the Stars memerintahkan seorang pelayan untuk membawa Sumo keluar dan mengatur untuk tinggal di halaman independen. Setelah Sumo pergi, hanya ada dua orang yang tersisa di Aula Batu. Guangyi, jangan beritahu siapapun tentang urusan hari ini, ingat itu siapapun, termasuk orang tuamu. Bintang Lord Guangyu memerintahkan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuan Bintang, Star Master Guangyi membeku dan segera mengangguk. Kamu harus tahu pentingnya masalah ini. Ini adalah kesempatan untuk kebangkitan keluarga kami. Jika Anda membuat kesalahan besar, jangan salahkan Master Bintang karena kejam. Jika bukan karena Guangyi menjadi cucu saudara laki-lakinya, dia akan membunuhnya di tempat sekarang. Kali ini adalah kesempatan besar. Garis keluarga mereka, di dunia yang cerah, selalu biasa-biasa saja. Jika mereka dapat menangkap kesempatan ini, mereka akan terbang ke langit. Guangyi mengerti. Guangyi membungkuk, dia sudah mendapatkan kekayaan besar, apakah keluarga mereka dapat duduk di keberuntungan ini tergantung pada cara Master Bintang Guangyi. Karena? Karena Sumo bisa meningkat sekali, dia bisa meningkat dua kali, tiga kali, berkali-kali. Pergi. Star Lord Guangyi melambaikan tangannya, dan setelah Guangyi pergi, seorang wanita berusia empat puluhan berjalan keluar dari belakang olah batu. Nguhnya, pantau dengan cermat setiap gerakan Sumo, dan jangan biarkan dia meninggalkan mansion. Jika keadaan berubah, tekan dia segera, tetapi yang terbaik adalah tidak menyakitinya. Bintang Master Guangyi memerintahkan. Hmm, wanita itu mengangguk. Setelah itu, Lord of the Stars melintas, meninggalkan olah batu seperti kilat, memasuki langit berbintang, dan pergi ke altar cahaya. Dia pergi ke altar cahaya, bukan untuk menemukan seseorang untuk membunuh musuh Sumo, tetapi untuk memahami situasinya terlebih dahulu, pertama untuk memastikan keselamatan Sumo. Kalau tidak, jika Sumo tidak aman, dia tidak akan bisa menggunakannya. Janji Prajurit Bab 2836, Altar Cahaya Bab 2837 Altar Terang Altar Offlight, terletak di atas meteorit besar. Meteorit ini tampak seperti gunung besar, benar-benar putih, mengambang diam-diam sangat dekat dengan matahari besar. Suhu di sini sangat tinggi, dan orang biasa tidak mungkin menginjakan kaki di sana. Hanya Prajurit di tahap akhir dari alam atas dan di atasnya yang bisa datang ke sini. Seluruh meteorit memancarkan cahaya yang menyilaukan, menunjukkan keagungan sepanjang waktu. Ini adalah pusat dari seluruh dunia cerah, markas besar dunia cerah. Di meteorit, tidak ada bangunan, tetapi satu demi satu gua. Di salah satu gua, Yang Mulia Guru Liu Kong dan Penatua Guang Tuo ada di sana. Selain itu, ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan rambut dan janggut putih di atas kursi utama. Elder Enam, kami masih membutuhkan bantuan Anda dalam masalah ini sehingga kami dapat menemukan sumo. Penatua Guang Tuo berkata dengan sopan. Orang tua ini adalah Penatua Kenam dari Altar Cahaya. Dia memiliki posisi tinggi dan kekuatan yang kuat. Guang Tuo, mencari orang luar, apakah kamu masih membutuhkan bantuan orang tua ini? Penatua Kenam bertanya dengan acuh tak acuh. Di dunia yang cerah ini, menemukan orang luar sama sekali tidak sulit. Penatua Kenam, Junior hanya ingin menemukannya sesegera mungkin. Selama Anda memberikan perintah ke semua bintang, akan mudah untuk menemukan sumo. Guang Tuo berkata sambil tersenyum. Ini masalah pribadimu, tangani sendiri. Penatua Kenam menggelengkan kepalanya sedikit, lalu perlahan menutup matanya. Lulus perintah. Di seluruh dunia yang cerah, meskipun tidak banyak bintang yang hidup, ada puluhan ribu di antaranya. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyebarkan berita ke semua bintang? Bintang-bintang yang dekat satu sama lain dapat mengirim pesan, tetapi bintang-bintang yang terlalu jauh hanya dapat mengandalkan tenaga manusia untuk mengirim pesan. Jika itu adalah acara besar, dia secara alami tidak akan menolak. Bagaimana Anda bisa begitu boros tentang urusan pribadi Anda? Guang Tuo sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak punya pilihan selain menyerah ketika Penatua Kenam mengatakan untuk mengikuti hukum. Wajah Loukong Zun tanpa ekspresi. Dia juga orang luar, jadi tentu saja dia tidak pandai berbicara. Segera, Guang Tuo dan Yang Mulia Guru Liu Kong mundur dan meninggalkan gua. Saudara Guang Tuo, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Yang Mulia Guru Liu Kong sambil berjalan di jalan meteorit di mana altar cahaya berada. Dia tidak menyangka bahwa status Guang Tuo di altar cahaya sangat rendah, dan seorang Penatua yang bermartabat sebenarnya tidak memiliki banyak kekuatan. Namun, ini tampaknya masuk akal. Grid World of Brightness jauh lebih kuat daripada Grid World of Yunlan, dan memiliki kekuatan Tao yang melampaui basis kultivasi dari Fortune Realm. Tidak hanya itu, di seluruh dunia yang cerah, ada puluhan ribu orang di alam ciptaan. Tidak apa-apa, hanya butuh sedikit waktu lagi. Guang Tuo menghela nafas, dengan sedikit rasa malu di matanya, dan memaksakan senyum, bagaimanapun, saya adalah seorang Penatua, dan saya masih memiliki beberapa hak. Tidak ada masalah dalam memobilisasi tenaga beberapa bintang. Kata-kata Guang Tuo benar. Bagaimanapun, dia adalah seorang Penatua dan memiliki hubungan dekat dengan Master Bintang dari banyak bintang. Beri tahu bintang-bintang ini dan biarkan bintang-bintang ini memobilisasi ribuan prajurit alam tertinggi, dan bahkan puluhan dari alam keberuntungan. Tuan Bintang, masih tidak ada masalah. Meskipun Grid Bright World besar, orang luar mudah ditemukan. Lalu ada Saudara Lao Guang Tuo, yang mulia Tuan Liu Kong mengepalkan tinjunya. Kakak Liu Kong, jangan sopan, aku akan mengaturnya sekarang. Duang Tuo berkata, dan segera, dia menemukan lusinan murid di altar cahaya, dan meminta orang-orang ini untuk membawa perintahnya ke lusinan bintang. Bintang Tuhan. Master Bintang ini adalah semua orang yang memiliki hubungan baik dengannya, atau yang bergantung padanya, dan akan melakukan sesuatu untuknya. Saudara Liu Kong, kita hanya perlu menunggu. Setelah semuanya diatur, Penatua Guang Tuo mengundang Yang Mulia Liu Kong untuk pergi ke guanya. Yang Mulia Liu Kong sedikit cemas. Penatua Guang Tuo ini tampaknya tidak memperhatikannya, tetapi dia tidak ingin membuat tuntutan yang kuat, jadi dia akan melihat situasinya terlebih dahulu. Dengan perintah Penatua Guang Tuo, diteruskan ke lusinan bintang, lusinan Master Bintang segera mengambil tindakan, mengatur sejumlah besar orang, dan mulai mencari su di dunia cahaya yang agung dalam kelompok keberadaan Mo. Jumlah orang-orang ini cukup besar, ada sekitar 10 ribu orang, dan bahkan ada lebih dari 30 Master Bintang yang keluar secara langsung. Diperkirakan tidak akan lama lagi keberadaan Su Mo dapat ditemukan. Pada saat ini, Star Master Guang Si belum datang ke altar cahaya, tetapi dia bertemu beberapa gelombang orang yang mencari Su Mo di sepanjang jalan. Setelah sedikit penyelidikan, dia mengetahui situasinya. Ini Penatua Guang Tuo. Di langit berbintang, Guang Yu berhenti dan wajahnya tanpa ekspresi. Sebenarnya Guang Tuo yang mencari Su Mo. Namun, selama itu bukan kehendak altar cahaya, itu akan baik-baik saja. Kemudian, musuh Su Mo harus bersama Guang Tuo, dan mereka mungkin berada di altar cahaya. Detektif Guang berpikir dalam hatinya, dia ingin bersaing dengan Guang Tuo, itu tidak mungkin, basis kultivasi pihak lain lebih tinggi darinya, dan statusnya juga lebih tinggi darinya. Di dunia terang hebat, ada 3.000 Penatua di altar, dan status setiap Penatua lebih tinggi daripada Master Bintang manapun. Para Master Bintang semuanya berada di awal alam keberuntungan dan yang kecil di alam keberuntungan, dan para Penatua semuanya berada di dasar alam keberuntungan. Setelah berpikir sejenak, Guang Yan sudah memiliki rencana di hatinya dan terus pergi ke altar cahaya. Setelah beberapa jam, dia datang ke meteorit tempat altar cahaya berada, dan berjalan ke gua tempat Tetua ke-6 berada. Guang Yu, saya memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan untuk menemui Penatua ke-6. Guang Yu berkata dengan lantang dengan hormat di depan gerbang gua. Masuk, suara Tetua ke-6 datang dari gua. Guang Wei melangkah ke dalam gua, dan di ruang batu di gua, dia melihat sesepuh ke-6. Saya telah melihat 6 Tetua. Guang Wei memberi hormat lagi. Di altar cahaya, selain Master Altar dan Wakil Master Altar, yang paling kuat adalah 10 Tetua, dan orang yang paling dia kenal adalah yang ada di depannya. Penatua ke-6 pergi. Apa masalahnya? Penatua ke-6 membuka matanya dan bertanya dengan acuh tak acuh, karena dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar waktu dia telah berurusan dengan hal-hal penting di dunia cahaya, jadi pada dasarnya orang datang menemuinya setiap hari. Hanya bertemu semua. Penatua 6, Penatua Guang Tua sedang mencari orang luar bernama Sumo baru-baru ini. Aku ingin tahu apakah kamu tahu? Guang Si bertanya. Ya, Penatua ke-6 mengangguk sedikit, wajahnya tanpa ekspresi. Guang Tua memintanya untuk membantu menemukan Sumo, tetapi dia tidak setuju, dan tidak diluar dugaannya bahwa pihak lain akan menyelesaikannya sendiri. Melaporkan kepada Penatua ke-6, Penatua Guang Tua ingin membantu orang-orang di dunia besar Yunlan untuk membunuh Sumo. Masalah ini tidak akan menguntungkan kita di dunia cerah besar. Selain itu, saya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Sumo, dan saya berharap Tetua ke-6 dapat menghentikannya. Penatua Guang Tua. Guang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, hanya dengan menekan Guang Tua dia bisa melindungi Sumo. Adapun yang mulia Liu Kong atau yang mulia Tai Ying, dia tidak perlu mengingatnya sama sekali. Di dunia besar cahaya, itu adalah lingkup pengaruh altar cahaya mereka. Penatua ke-6 sedikit mengernyit. Dia bahkan tidak repot-repot memperhatikan omong kosong semacam ini. Ini adalah masalah di antara kalian berdua, negosiasikan dan selesaikan sendiri. Penatua ke-6 melambaikan tangannya. Ini, ekspresi Guang Hao membeku. Dia tidak berharap Penatua ke-6 begitu bertekad dan tidak peduli sama sekali. Pergi, Penatua ke-6 melambaikan tangannya lagi, memberi isyarat kepada Guang Zen untuk pergi. Kulit Guang Tua sedikit berubah. Jika Penatua ke-6 tidak peduli, maka Sumo hampir pasti akan ditemukan oleh Guang Tua. Guang Tua adalah Penatua dan memiliki banyak pengikut, jadi tidak masalah untuk memobilisasi kekuatan banyak bintang. Begitu Sumo ditemukan, itu akan lebih beruntung daripada keberuntungan. Adapun Guang Sin-nya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan Guang Tua. Jika dia membuat marah pihak lain, akan ada masalah yang tidak ada habisnya. Sambil menggertakkan giginya, Guang Wei buru-buru berkata, Penatua ke-6, Sumo ini sangat luar biasa, dan pasti tidak ada yang salah dengannya. Apa yang spesial darinya? Penatua ke-6 bertanya dengan curiga. Sumo ini bisa, dapat meningkatkan kekuatan hukum untuk orang lain. Guang Yan berkata dengan sungguh-sungguh sambil menghela nafas di dalam hatinya. Dia memutuskan untuk mengungkapkan keterampilan Sumo kepada Penatua ke-6. Meskipun risikonya tinggi, itu masih jauh lebih baik daripada dibunuh oleh Sumo. Selanjutnya, dia juga memiliki rencana di dalam hatinya, mengetahui bagaimana menghadapi Penatua ke-6. Apa katamu? Setelah mendengar ini, Tetua ke-6 tiba-tiba membeku, dan bertanya dengan sedikit terkejut. Tinggikan hukum untuk orang lain. Apakah ada hal konyol seperti itu? Namun, tampaknya Guangi telah hidup untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin menipu dia. Warriors Promise Bab 2837 menemukan Sumo. Bab 2838 menemukan Sumo. Penatua ke-6, apa yang saya katakan benar-benar-benar. Orang ini memiliki kemampuan untuk menentang langit dan dapat meningkatkan kekuatan hukum untuk orang lain. Guangzhen berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimana cara meningkatkan? Penatua ke-6 bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun kedengarannya agak tidak masuk akal, tetapi Guangzhen bersumpah, itu mungkin saja. Roh primordial orang ini sangat spesial. Dia bisa melahap orang dan mengorbankan mereka, sehingga melalui cara misterius, dia bisa memperbaiki kristal hukum, dan akhirnya menggabungkannya untuk orang lain. Guangzhen berkata dengan hormat, dan dia juga mengambil keputusan, baru saja mengatakan ini. Meskipun ada risiko besar dalam mengungkapkan keterampilan Sumo, ada juga manfaat besar. Sil-sila keluarga mereka selalu relatif biasa di dunia besar cahaya, dan mereka tidak memiliki dukungan di altar cahaya. Mungkin melalui masalah ini, mereka dapat dilampirkan ke-6 tetua. Betulkah? Penatua ke-6 menyipitkan matanya sedikit, bertanya-tanya dalam hatinya bahwa ada hal yang begitu ajaib. Serius? Kalau begitu Sumo sekarang berada di bintang cahayaku. Bintang dewa cahaya mengangguk. Penatua ke-6 mendengar kata-kata itu, merenung sejenak, bangkit dan berkata, pergi, bawa Penatua ini untuk melihat Sumo ini. Ya. Guangyu bangkit, dan segera mengambil Penatua ke-6, meninggalkan altar cahaya, dan pergi ke bintang Guangyu tempat Sumo berada. Bintang Guangxi, di kastil penguasa kota, di halaman yang tenang. Sumo duduk bersila di halaman dan bermeditasi dengan tenang. Dia telah mengintegrasikan hukum cahaya dari empat terpidana mati lainnya, membuat kekuatan hukum cahayanya mencapai tahap tengah dari urutan ke-7. Meskipun tidak tinggi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada saat ini, Sumo memahami hukum melahap, yang merupakan fondasinya. Dia tahu bahwa sejak dia datang ke sini, dia tidak bisa kembali, dia hanya bisa mencari kulit dari harimau dan menggunakan kekuatannya untuk berurusan dengan Yang Mulia Guru Liu Kong dan yang lainnya. Dia sedang menunggu, menunggu kembalinya penguasa cahaya. Dia tidak menunggu lama, dan setelah lebih dari 10 jam, Star Master Guangxi kembali. Lord Guangyu membawa Penatua ke-6 dan kembali ke kastil, dan segera datang ke halaman tempat Sumo berada. Tepat setelah memasuki halaman, mata Tetua ke-6 langsung jatuh ke tubuh Sumo, dan matanya tiba-tiba bersinar. Dia adalah kesempurnaan besar di alam ciptaan, dengan penglihatan yang sangat tinggi dan persepsi yang sangat tajam. Dia melihat banyak hal yang tidak biasa di tubuh Sumo. Teman kecil Sumo, ini adalah Penatua ke-6 dari altar cahaya. Bintang Lord Guangyu berjalan ke arah Sumo dan berkata sambil tersenyum, seolah-olah mereka sangat akrab. Saya telah melihat Penatua ke-6. Sumo bangkit dan menyapa Penatua ke-6, tetapi hatinya sedikit tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa Master Bintang Guangyu benar-benar menemukan sosok tingkat tinggi di altar cahaya. Ya. Penatua ke-6 sedikit mengangguk, dan tidak bertanya apa-apa. Sebagai gantinya, dia melihat star Master Guangyu dan berkata, temukan ruang rahasia untuk didiskusikan secara detail. Guangwei mengangguk, lalu dia membawa Penatua ke-6 dan Guangwei ke sebuah ruangan rahasia di kastil. Di ruang rahasia, Sumo, Star Master Guangyu, dan Penatua ke-6 duduk bersilah. Mata para tetua ke-6 telah jatuh pada tubuh Sumo, dan hati Sumo sedikit berbulu. Senior, saya tidak tahu apa yang ingin Anda bicarakan. Sumo bertanya dengan tenang, tetapi segala macam pikiran terus berkelebat di benaknya. Karena lelaki tua ini datang bersama Guangyi, dia juga harus tahu kemampuannya untuk meningkatkan hukum. Pendatang itu tidak baik. Teman kecil, aku pikir kamu benar-benar luar biasa. Penatua ke-6 berkata dengan terkejut. Uh gelombang-gelombang. Sumo tertegun sejenak. Pihak lain melihat apa yang begitu menakjubkan tentang dia. Sistem dao yang Anda kembangkan adalah kekuatan kekacauan, dan tidak kurang dari 6 hukum yang dapat Anda pahami. Yang paling penting adalah bahwa penatua ini merasakan aura yang sangat istimewa pada Anda, seolah-olah dalam legenda, Kiungu Hongmeng. Penatua ke-6 berkata dengan suara yang dalam, kekuatan hukum digabungkan dengan kekuatan sumber, dan aura berfluktuasi dengan aura hukum. Ketika Sumo mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba membeku. Penatua ke-6 ini benar-benar luar biasa, dan dia bisa melihatnya sepenuhnya dalam sekejap. Tentu saja, ada lebih dari 6 hukum yang dia pahami, dan bahkan hukum yang digabungkan dengan kekuatan sumber lebih dari 6. Adapun Kiungu Hongmeng, Sumo tentu saja tidak akan mengakuinya, dia sedikit menganggup dan berkata, penglihatan senior benar-benar tak terduga, saya memang memahami kekuatan berbagai hukum, seperti untuk Kiungu Hongmeng. Itu adalah jimat dalam legenda, saya memang bersentuhan dengannya di awal, saya pernah bertemu seseorang, dia adalah roh dunia dari dunia besar lainnya, tetapi nasibnya tragis. Petik 2 Oh Enam tetua tidak memiliki ekspresi di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata itu. Adapun roh dunia dan Kiungu, dia tidak peduli karena itu tidak ada hubungannya dengan dia. Yang dia pedulikan adalah penegakan hukum. Setelah merenung sebentar, tetua ke-6 berkata, dengarkan apa yang dikatakan Guangi, Anda dapat meningkatkan kekuatan hukum untuk orang lain, apakah ini benar? Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit bagi penatua ke-6 untuk benar-benar mempercayainya. Sungguh? Tapi, kamu tidak bisa seenaknya memperbaiki hukum untuk orang lain, ada banyak batasan. Kata Sumo. Apa batasannya? Penatua ke-6 terus bertanya, mendengar bahwa ada batasan, tetua ke-6 sedikit mempercayainya. Adalah normal untuk memiliki batasan, dan itu adalah fantasi tanpa batasan. Kalau tidak, tidak mudah bagi Sumo untuk meningkatkan kekuatan hukum kerabat dan teman-temannya ke puncak. Pertama-tama, basis kultivasi mereka yang dipromosikan tidak boleh terlalu tinggi, paling-paling, mereka hanya bisa dua tingkat lebih tinggi dariku. Kedua, undang-undang promosi menghabiskan banyak dari saya. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin baik semakin besar konsumsinya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Sumo berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak akan dipromosikan oleh penatua ke-6, tetapi dia harus menggantung pihak lain agar dia dapat memanfaatkan pihak lain. Penatua ke-6 segera mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia jauh lebih tinggi dari kultivasi Sumo, tapi itu jauh lebih dari dua tingkat. Guangwei sedikit tercengang. Dia belum pernah mendengar Sumo mengatakan sebelumnya bahwa ada batas untuk meningkatkan kekuatan hukum dan batas kultivasi. Namun, selama itu memperbaikinya, itu sudah cukup. Sumo, berapa konsumsimu, kapan kamu bisa meningkatkan hukum untuk master bintang ini? Guangwei bertanya, dan dia tidak bisa menunggu di dalam hatinya. Maka itu tergantung pada kapan kamu dapat memenuhi permintaanku. Sumo berkata sambil mengangkat bahu. Ini. Guangxi ragu-ragu sedikit ketika mendengar kata-kata itu, lalu menatap tetua ke-6 dan berkata, penatua ke-6, Sumo memiliki beberapa musuh yang mengejarnya, dan penatua guangtuo membantu orang-orang ini. Penatua ke-6 secara alami tahu bahwa guangtuo sedang mencari Sumo, karena guangtuo telah meminta bantuannya sebelum dia datang ke sini, tetapi dia langsung menolak. Penatua ini dapat menyelesaikan masalah ini untukmu dan menangkap musuhmu di depanmu, tetapi bagaimana kamu membuktikan kepada tetua ini bahwa kamu memiliki kemampuan untuk meningkatkan hukum. Penatua ke-6 melihat dari dekat. Menatap Sumo, memang benar bahwa basis kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Sumo, tetapi jika Sumo benar-benar memiliki kemampuan ini, dia akan dapat meningkatkan hukum untuknya ketika basis kultivasinya meningkat di masa depan. Saya sudah membuktikannya kepada Star Master Guangxi, dan saya tidak akan bisa membuktikannya lagi dalam waktu singkat. Sumo tidak berkata dengan rendah hati atau arogan. Sumo, konsumsimu sangat besar sehingga kamu tidak dapat memperbaiki hukum sekarang. Guangwei sedikit mengernyit, dia tidak merasakan berapa banyak konsumsi yang dimiliki Sumo, dan dia berada di puncaknya sekarang. Dibutuhkan setengah tahun untuk berkultivasi. Untungnya, kultivasi Guangyi tidak tinggi. Kalau tidak, itu akan membutuhkan lebih dari 10 tahun istirahat. Kata Sumo. Bagus, Guangyan menarik napas lega. Dia masih memiliki kesabaran untuk menunggu selama setengah tahun. segera, dia berkata kepada tetua ke-6, penatua ke-6, kemampuan Sumo tidak diragukan lagi. Dia sudah mengujinya pada junior. Petik 2. Penatua ke-6 terdiam sejenak, lalu menganggup dan berkata, Sumo, karena itu masalahnya, tetua ini akan mengurus urusan musuhmu untukmu. Anda dapat beristirahat dengan tenang dan memperbaiki hukum untuk Guangxi dalam waktu setengah tahun. Dia ingin menyaksikan dengan matanya sendiri bahwa Sumo meningkatkan kekuatan hukum untuk Guangxi, jika tidak, dia tidak akan mempercayainya dengan mudah. Lagi pula, bukankah musuh Sumo yang mengikuti Guangtuo? Seseorang dengan kesuksesan kecil di ranah penciptaan, dia bisa menyelesaikannya dengan lambayan tangannya. Terima kasih, penatua ke-6. Sumo mengepalkan tinjunya. Setelah bersandar sebentar, mereka bertiga berjalan keluar dari ruang rahasia satu demi satu. Sumo kembali ke halaman kecil dan terus berlatih, sementara Master Bintang Guangxi mulai merencanakan dan mencari seseorang untuk dikorbankan. Jika dia ingin Sumo membantu meningkatkan kekuatan hukum, dia harus memiliki orang yang berkorban, dan prajurit biasa di alam para dewa dan alam tertinggi tidak berguna baginya, dan dia harus menemukan orang-orang yang berkultivasi di alam penciptaan. Adapun penatua ke-6, dia tidak pergi dan tinggal di kastil Guangyu. Masalah ini terlalu penting, dia tidak akan mudah berpisah dari Sumo, dan Guangtuo akan menemukannya sendiri. Sumo juga mengetahui hal ini, jadi dia tidak menyembunyikan napasnya sama sekali di kastil Guangxi, dan berkultivasi tanpa keraguan. Beberapa hari kemudian, sekelompok prajurit datang ke sekitar bintang Guangxi, dan mereka merasakan oras Sumo sebelum mereka mendarat di bintang Guangxi. Di sini, itu sebenarnya ada di bintang Lord of Stars. Dia ada di kastil Lord of Light. Sekelompok lusinan prajurit berhenti di luar bintang Guangxi dan melihat ke arah kastil Guangxi di bintang itu. Oras Sumo sangat istimewa, sangat berbeda dari semua orang di dunia yang cerah, mereka dapat dengan mudah menemukannya. Jangan menakuti ular itu, kembali dan laporkan. Sekelompok orang mendiskusikannya, dan kemudian, salah satu pejuang tercepat kembali dengan cepat, sementara yang lain bergerak sedikit menjauh dari bintang Guangxi, diam-diam memantau gerakan Sumo. Altar Cahaya Di dalam gua, Guangto dan Yang Mulia Guru Liu Kong sedang berbicara tentang seni bela diri. Keduanya adalah kenalan lama. Mereka dulu berlatih bersama saat itu, tetapi kultivasi mereka tidak lagi seperti dulu. Secara alami, Mereka memiliki banyak pendapat berbeda tentang seni bela diri. Set. Pada saat ini, seorang seniman bela diri dari alam ciptaan datang langsung ke ruang batu di dalam gua. Pengunjung itu adalah pria parubaya yang kuat dengan senyum di wajahnya. Begitu dia tiba, dia segera berkata dengan keras, Penatua Guangtuo, orang-orang di bawah datang untuk melaporkan bahwa mereka telah menemukan Sumo. Oh. Mendengar ini, Yang Mulia Guru Liu Kong dan Guangtuo segera bangkit dan saling memandang dengan senyum di mata mereka. Saya tidak menyangka efisiensinya begitu tinggi, dan butuh waktu lama untuk menemukannya. Di mana dia? Guangtuo bertanya. Di kastil bintang Guangxi, penguasa bintang itu, kata pria parubaya itu. Pergi. Penatua Guangtuo melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan keluar. Sekarang dia telah menemukan seseorang, itu akan mudah ditangani. Pergi dan ambil langsung. Yang Mulia Liu Kong tersenyum, semuanya berjalan lancar tanpa diduga. Selama dia menangkap Sumo, dia akan memiliki beberapa cara untuk mengekstrak rahasia Sumo. Penatua Guangtuo, Yang Mulia Guru Liu Kong, dan pria parubaya, setelah mereka bertiga meninggalkan altar cahaya, mereka bergegas menuju bintang Guangyu dengan tergesa-gesa. Warriors Promise Bab 2838, kematian kekosongan. Bab 2839 Kematian Liu Kong Di halaman, Sumo duduk bersilah. Saat memadatkan basis kultivasi, sambil memahami hukum terlarang, aura kuat memancar dari kastil. Dalam hal ini, bahkan seorang prajurit di tingkat Raja Dewa dapat merasakan napasnya dari kejauhan. Sumo melakukannya dengan sengaja, untuk menarik Yang Mulia Guru Liu Kong. Benar saja, semuanya seperti yang dia harapkan. Saya tidak tahu berapa lama, dan sekelompok pria kuat datang dari atas langit berbintang. Wuss! Suara pecahnya udara sangat tajam, dan sekelompok lebih dari 10 pria kuat turun langsung dari langit berbintang, dan mendarat di langit di atas kastil dengan momentum yang kuat. Sumo ada di halaman, dan keberadaan Sumo terlihat jelas dari atas. Karena itu, mata lebih dari 10 pria kuat semuanya terkunci pada Sumo. Lebih dari 10 orang kuat ini, yang dipimpin oleh Penatua Guangtuo dan Yang Mulia Guru Liu Kong, langsung jatuh di atas kastil. Sumo, kamu tidak bisa melarikan diri. Yang Mulia Liu Kong berteriak keras, suaranya bergetar ke segala arah, dan sekarang semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, Sumo tampaknya tidak menyadari bahwa krisis akan datang, jadi dia masih menutup matanya dan menyelangkan lututnya dan berlatih dengan tenang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Yang Mulia Tuan Liu Kong mencibir, dia tahu bahwa Sumo ada di sini, dan dia mungkin ada hubungannya dengan bintang-bintang itu, tetapi itu tidak ada gunanya. Penatua Guangtuo melihat sekeliling dan berkata dengan suara nyaring, di mana Master Bintang Guangyu. Penatua Sumo mengambilnya. Begitu suara Elder Guangtuo jatuh, sosok Star Lord Guangyu muncul di Aula Batu di kastil. Penatua Guangtuo, Sumo, kamu tidak bisa mengambilnya. Bintang Lord Guangyu berkata dengan keras. Mengapa, Master Bintang Guangyu, tidakkah kamu ingin bertarung melawan Penatua Ben? Penatua Guangtuo mencibir. Jangan berani, Penatua Guangtuo harus melakukannya sendiri. Bintang Lord Guangyu menggelengkan kepalanya, lalu terbang ke Aula Batu dan kembali ke Aula sendiri. Hah! Penatua Guangtuo mengerutkan kening, apa yang dilakukan Guangxi ini? Saudara Guangtuo, Ayo tangkap Sumo, jangan biarkan dia kabur. Pada saat ini, Yang Mulia Guru Liu Kong berbicara lagi, dan sumber kekuatan yang kuat melonjak dari tubuhnya. Tanpa penundaan, dia siap untuk menangkap Sumo. Guangtuo segera mengangguk, melambaikan tangannya, dan kelompok itu segera bubar, mengepung Sumo. Mereka semua tahu bahwa Sumo memahami hukum kecepatan dan memiliki kecepatan yang tak tertandingi. Dia harus benar-benar mengantuk sebelum dia bisa ditangkap dalam satu gerakan. Sumo, jangan khawatir, dewa tidak akan membunuhmu. Yang Mulia Liu Kong mencibir, sosoknya perlahan turun, dan dia terus mendekati Sumo. Pada saat ini, Sumo, yang telah menutup matanya dan menyilangkan lututnya, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya tertuju pada tubuh Yang Mulia Guru Liu Kong. Tuan Liu Kong, sayang sekali Anda akan mati. Sumo berkata dengan ringan. Berpura-pura menjadi hantu. Yang Mulia Liu Kong tampak acuh-ta'acuh, apakah dia akan mati? Di sini, siapa yang bisa membunuhnya? Bahkan jika itu adalah bintang Lord Guangyu, mustahil untuk membunuhnya. Selanjutnya, dengan penatua Guangtuo di sini, dia tidak bisa membayangkan siapa yang bisa mengancamnya. Setelah mengatakan itu, Yang Mulia Guru Liu Kong bergegas menuju Sumo seperti kilat. Dengan tangan besar, dia meraih Sumo dengan ganas. Di bawah serangan Yang Mulia Guru Liu Kong, Sumo tidak berniat menghindar, dan telapak tangan sumber yang besar mencapai puncak kepala Sumo. Ada kilatan kegembiraan di hati Tuan Yang Mulia Liu Kong, dan dia akhirnya berhasil, berhasil menangkap Sumo. Ciptaan besar akhirnya ada di tangannya. Om gelombang-gelombang. Tapi, pada saat ini, tiba-tiba, sesosok muncul diam-diam di samping Sumo. Sosok ini tidak lain adalah penatua ke-6 dari altar cahaya. Enam tetua tanpa ekspresi, melambaikan lengan baju mereka, dan cahaya ilahi menyala, dan segera membiarkan kekuatan sumber Lord Liu Kong mencair, dan tidak ada yang tersisa dalam sekejap. Apa? Yang Mulia Liu Kong menjadi pucat karena terkejut, dan sosoknya segera mundur, naik ke ketinggian langit. Pada saat ini, dia melihat dengan jelas bahwa orang yang muncul di samping Sumo sebenarnya adalah penatua ke-6 dari altar cahaya. Penatua ke-6 benar-benar membantu Sumo. Yang Mulia Guru Liu Kong merasa ngeri. Ternyata Sumo sangat yakin, tidak heran dia tidak takut. Enam penatua. Penatua Guangtuo dan semua orang terkejut ketika mereka melihat enam penatua yang tiba-tiba muncul. Sumo, ini musuhmu. Penatua ke-6 memandang Yang Mulia Guru Liu Kong di atas langit tanpa ekspresi. Ya, Sumo mengangguk. Set. Begitu Sumo selesai berbicara, tetua ke-6 membuat gerakan lain, menunjuk Yang Mulia Tuan Liu Kong di udara. Dalam sekejap, cahaya putih yang menyilaukan menerangi seluruh dunia, seperti pilar optimisme, naik ke langit dan mengenai Yang Mulia Guru Liu Kong. Pukulan ini datang ke ekstrim, kekuatannya sangat menakutkan, dan kekuatan matahari yang terkandung di dalamnya benar-benar agung hingga tak terlukiskan. Enam tetua menjaga tangan mereka. Melihat ini, Sumo berteriak keras. Sangat disayangkan untuk membunuh Yang Mulia Liu Kong secara langsung. Namun, Sumo sudah terlambat untuk menghentikannya. Tidak. Yang Mulia Liu Kong berteriak dengan marah, matanya penuh ketakutan, dia segera ingin melarikan diri, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali. Ledakan. Sinar cahaya yang membubung di langit dikritik, mengenai Yang Mulia Guru Liu Kong, lalu bergegas ke langit berbintang, menghantam jutaan mil, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Semuanya hilang, dan bahkan tidak ada sampah yang tersisa dalam kematian Yang Mulia Liu Kong. Uh gelombang-gelombang. Sumo terdiam, tidak hanya menghela nafas dalam hati, sangat disayangkan, sangat disayangkan. Duang Tuo dan yang lainnya gemetar ketakutan. Kenam tetua ini benar-benar membantu Sumo. Kalian semua kembali. Setelah membunuh Yang Mulia Guru Liu Kong, tetua ke-6 tidak membunuh Duang Tuo dan yang lainnya, tetapi melambaikan tangannya dan membubarkan kerumunan. Iya. Duang Tuo dan yang lainnya, yang berani tinggal, mengepalkan tangan dan memberi hormat, lalu pergi dengan cepat. Teman kecil Sumo, aku tidak bisa menjaga tanganku, kamu tidak keberatan. Setelah Duang Tuo dan yang lainnya pergi, tetua ke-6 memandang Sumo dan berkata dengan suara yang dalam, Sumo hanya memintanya untuk tetap memegang tangannya, tetapi sudah terlambat. Saya tidak keberatan, ini adalah musuh, jadi jika Anda membunuhnya, Anda akan membunuhnya. Sumo menggelengkan kepalanya sedikit. Itu bagus, kamu bisa beristirahat dan memulihkan diri. Kata Penatua ke-6. Juga, aku masih memiliki musuh, dan seharusnya tidak lama sebelum aku datang ke Grid World of Light. Sumo menambahkan, Tuan Tae Ying pasti tidak akan membiarkannya pergi. Bagus, saya mengirim orang untuk menunggu di pintu keluar Chaos Passage. Begitu mereka tiba, mereka akan membunuh mereka. Kata Penatua ke-6. Saya harap Tetua ke-6 tidak membunuh mereka dan menyerahkannya kepada saya setelah menangkap mereka hidup-hidup. Sumo berkata, Tae Ying menghormati hukum hidup dan mati Tuhan, dia bertekad untuk menang dan tidak boleh mati. Ya, Penatua ke-6 mengangguk sedikit, lalu pergi. Setelah Tetua ke-6 pergi, Sumo menutup matanya lagi dan terus berlatih. Namun, dia tidak lagi terus memahami hukum tabu, tetapi memikirkan cara untuk melarikan diri. Tuhan Liu Kong sudah mati, Tuhan Tae Ying dan yang lainnya pasti tidak akan menjadi ancaman baginya, tetapi dia tidak bisa meninggalkan dunia cahaya. Apakah itu Star Master Guangxi atau Penatua ke-6 ini, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Tentu saja, mereka berdua tidak akan menyakitinya dengan mudah. Tujuan dari keduanya adalah untuk memperbaiki hukum mereka sendiri. Namun, keduanya pasti akan menjebaknya di dunia besar cahaya dan menjadi alat untuk meningkatkan hukum, bahkan selamanya. Janji Prajurit Bab 2839, Tuan Feng Tian yang menakutkan. Bab 2840 Tuan Feng Tian yang menakutkan. Sumo berlatih dengan tenang di kastil Star Lord Guangyu, tidak terganggu sama sekali. Dan di pintu masuk Chaos Passage di Grid World of Light, sudah ada 10 pria kuat dari altar penjaga cahaya, menunggu kedatangan Lord Tae Ying. Untuk mencegah musuh sumo menjadi terlalu kuat, 10 pembangkit tenaga listrik yang dikumpulkan oleh 6 tetua semuanya adalah tetua altar cahaya. Barisan seperti itu dapat digambarkan sebagai kekuatan yang tak tertandingi. Tidak peduli pembangkit tenaga listrik aliansi bintang awan kuno mana yang dibawa Tae Ying, dia hanya perlu minum dan membenci di tempat. Namun, tetua ke-6 juga menjelaskan bahwa Tuan Tae Ying tidak boleh dibunuh, bahkan jika lawannya melarikan diri, dia tidak dapat dibunuh. Waktu berlalu dengan cepat, dan Master Bintang Guangxi menemukan orang itu untuk mengorbankan dirinya sendiri, tetapi dia tidak mencari sumo untuk memperbaiki hukum, dan sedang menunggu. Karena sumo mengatakan bahwa dia akan membantu setelah menyelesaikan musuhnya. Oleh karena itu, Star Lord Guangyu juga menunggu kedatangan Lord Tae Ying dan yang lainnya. Dan penatua ke-6 juga menunggu. Setelah Tae Ying Zunzu dan yang lainnya diselesaikan, biarkan sumo meningkatkan aturan untuk Master Bintang Guangxi. Dia ingin menyaksikan kemampuan sumo dengan matanya sendiri. Dunia Hebat Yunlan, Aliansi Bintang Awan Kuno Selama waktu ini, Aliansi Bintang Awan Kuno sangat gelisah karena Yang Mulia Guru Liu Kong meninggal. Suatu hari, tanpa peringatan, prasasti pelafalan dewa milik Yang Mulia Liu Kong tiba-tiba hancur, hampir membuat Lin Peng, yang bertugas menjaga olah prasasti peleburan dewa, takut mati. Jatuhnya Yang Mulia Guru Liu Kong menyebabkan gelombang besar rendering di Aliansi Bintang Awan Kuno, dan seluruh Aliansi Terguncang. Namun, pada saat ini, pemimpin Aliansi, Yang Mulia Tuan Feng Tian, tidak berada di Gunung Surga, dan tiba-tiba, spekulasi dan rumor yang tak terhitung jumlahnya muncul. Beberapa orang mengatakan bahwa Tuan Liu Kong dibunuh oleh Sumo. Beberapa orang juga mengatakan bahwa Yang Mulia Liu Kong pergi untuk membunuh Sumo, tetapi dibunuh oleh orang-orang dari Aliansi Bintang Lentera Langit. Ada berbagai spekulasi, tetapi tidak disebutkan alasan spesifik mengapa Yang Mulia Liu Kong meninggal. Seluruh Aliansi Bintang Awan Kuno tampak gelap dan bergejolak, membuat orang-orang penuh depresi. Waktu sedang terburu-buru, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sepuluh pria kuat dari altar cahaya telah menjaga pintu masuk Chaos Passage, meninggalkan banyak prajurit di dunia cahaya besar yang tidak diketahui. Di antara sepuluh pembangkit tenaga listrik ini, Penatua Guangtuo juga ada di antara mereka. Saudara Guangtuo, menurutmu apa yang istimewa dari Sumo yang membuat Penatua Kenam begitu memperhatikan? Seorang lelaki tua kurus bertanya pada Guangtuo. Saya tidak tahu, tetapi yang pasti adalah bahwa Penatua Kenam pasti menguntungkan. Guangtuo menggelengkan kepalanya dan berkata, bahwa Sumo hanyalah seorang seniman bela diri kecil di dunia hebat Yunlan. Dia baru saja tiba di Bright Grid World. Penatua adalah kenalan lama. Karena Penatua Kenam sangat berdedikasi, pasti ada semacam manfaat besar. Hanya saja dia tidak bisa memahami minat seperti apa yang bisa menarik enam tetua dengan otoritas tinggi. Lebih baik Anda tidak berspekulasi sembarangan. Yang paling penting adalah penjelasan dari tetua Kenam. Kata tetua lainnya. Hitung waktunya, musuh Sumo akan segera datang. Kata Guangtuo. Guangtuo, kamu bertanggung jawab untuk menangkap yang mulia Taing. Dikatakan bahwa dia hanya di awal alam penciptaan. Anda cukup untuk menjatuhkannya dengan mudah, dan kami bertanggung jawab untuk memenggal kepala orang lain. Kata tetua Ramping. Iya. Semua orang mengangguk, bahwa Taing menghormati tuannya tidak perlu dikhawatirkan, terutama karena dia tidak tahu kekuatan seperti apa yang akan dia bawa. Ledakan. Pada saat ini, di lorong yang kacau, raungan keras tiba-tiba terdengar, jelas suara guntur kacau yang membombardir prajurit. Wajah semua orang segera mengembun, dan hati mereka siap. Selama periode waktu ini, semua orang yang datang mungkin adalah Tuan Taing dan yang lainnya, dan mereka tidak akan bersantai. Suara mendesing. Suara mendesing. Benar saja, hanya di antara dua nafas, dua sosok bergegas keluar dari saluran kekacauan. Ini adalah dua pria parubaya, semuanya dengan penampilan luar biasa dan temperamen yang unik. Menurut informasi itu, penatua Guangtuo dan yang lainnya langsung mengenali bahwa salah satu dari mereka adalah Tuan Taing, dan sama sekali tidak ada yang salah. Namun, saat Guangtuo dan yang lainnya hendak bergerak, ekspresi mereka berubah, dan gerakan di tangan mereka berhenti tiba-tiba. Karena, orang-orang di sekitar Taing menghormati Tuhan, tingkat kultifasinya setinggi kesempurnaan agung ciptaan. Ini adalah pria parubaya berjubah hitam, dengan rambut hitam longgar menjuntai ke kakinya, tampak sangat muda, seolah-olah dia berusia awal tiga puluhan. Basis kultifasi kuat orang ini segera membuat penatua Guangtuo dan yang lainnya terpana, dan mereka tidak berani mengambil tindakan sama sekali. The Great Perfection of Fortune Realm adalah pembangkit tenaga listrik di puncak Fortune Realm. Itu jauh dari sebanding dengan seniman bela diri Great Fortune Realm. Bahkan 10 seniman bela diri besar Fortune Realm belum bertarung melawan pembangkit tenaga listrik Great Perfection Realm. Keberanian. Namun, Guangtuo dan yang lainnya tidak mundur tanpa perlawanan. Sosok mereka berkedip, dan mereka segera mengepung kedua Tuan Tai Ying. Kamu siapa? Ekspresi Lord Tai Yingzun berubah, dan dia melihat sekeliling Elder Guangtuo dan yang lainnya. Dia dikelilingi oleh orang-orang ketika dia tiba di sini, yang tidak dia duga. Kalian berdua, kami adalah penatua altar cahaya, dan enam penatua kami diundang. Guangtuo berkata keras-keras dengan kilatan cahaya di benaknya. Karena ada pembangkit tenaga listrik di alam kesempurnaan besar, mereka sangat sulit untuk dihadapi, jadi biarkan penatua ke-6 menanganinya secara langsung. Penatua ke-6 dari altar cahaya. Yang mulia guru Tai Ying mengerutkan kening. Dia tidak mengenal tetua ke-6 dari altar cahaya, dan bagaimana pihak lain bisa tahu bahwa dia ada di sini. Apakah karena yang mulia guru Liu Kong? Yang mulia Tai Ying menoleh dan menatap pria parubaya berjubah hitam di sampingnya. Orang ini tidak lain adalah penguasa aliansi bintang awan kuno, Yang Mulia Tuan Feng Tian. Kali ini, pada pertemuan dengan aliansi bintang awan kuno, Lord Tai Ying awalnya mencari satu atau dua lord yang kuat, atau seseorang yang bisa menahan kecepatan sumo. Dunia, untuk mencegah hal-hal berubah, dia memilih untuk memberitahu pemimpin masalah ini. Pemimpin telah memperhatikan urusan sumo untuk waktu yang lama. Begitu dia mendengar situasinya, dia segera bergegas ke dunia cahaya bersama Yang Mulia Tai Ying. Semuanya, bagaimana Penatua ke-6 Anda tahu bahwa kita ada di sini? Lord Feng Tianzun menatap kosong pada Elder Guangtuo dan yang lainnya. Dia memang Penatua ke-6 yang mengetahui altar cahaya, tetapi hanya beberapa kali. Kami tidak punya cara untuk mengetahui hal ini. Penatua Guangtuo berkata dengan sungguh-sungguh. Posturmu sepertinya tidak mengundang tamu dari jauh, kan? Yang Mulia Tuan Feng Tian bertanya dengan acuh-ta'acuh. Orang bodoh juga dapat melihat bahwa Guangtuo dan yang lainnya mengepung mereka, dan tidak ada cara untuk mengundang mereka. Maaf, kamu harus menerima undangan itu. Penatua Guangtuo berkata, setelah berbicara, dia memberi isyarat kepada orang lain, dan mereka segera mendekati arah jalur kekacauan, mencoba menyegel jalur kekacauan untuk mencegah Tuan Tai Ying dan Yang Mulia Feng Tian pergi. Tai Ying, sepertinya segalanya telah berubah, ayo kembali. Lord Feng Tian melambaikan lengan bajunya, energinya melilit Tuan Tai Ying, dan berjalan ke arah Chaos Passage, seolah-olah tidak melihat Elder Guangtuo dan yang lainnya. Kalian berdua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku bisa masuk dan keluar dari Great World of Light sesuka hati? Seorang lelaki tua dari altar cahaya berteriak dengan suara yang dalam. Sekelompok sepuluh pembangkit tenaga listrik, semuanya orang melonjak, meledak dengan sinar cahaya yang menyelaukan seperti matahari. Pemimpin aliansi ini, menghindarkanmu dari kematian. Lord Feng Tianzun tanpa ekspresi, dan energi yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuhnya, seperti tsunami, seperti gelombang yang bergulir. Kemana pun mesin udara lewat, semuanya mengeras, seolah-olah sudah diperbaiki. Sepuluh tetua guang tua berdiri di sana tercengang, wajah mereka seperti kayu seperti kayu, tetapi ada tatapan mengejutkan di mata mereka. Segera, Yang Mulia Feng Tianzun menyombongkan diri dengan Yang Mulia Tai Ying, memasuki Chaos Channel lagi, dan pergi dengan cepat. Sampai keduanya pergi dan menghilang ke lorong yang kacau, sepuluh tetua guang tua mendapatkan kembali kebebasan mereka. Orang yang menakutkan, seorang penatua penuh dengan kengerian. Baru saja, sepuluh dari mereka hampir seketika ditundukkan, dan tidak ada ruang untuk perlawanan. Itulah kekuatan segel. Sepuluh dari mereka, dalam sekejap, jiwa dan roh primordial di tubuh mereka di segel, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang. Hukum Metrai, hukum takdir dan surga. Tuan aliansi bintang awan kuno, yang seharusnya adalah Yunlan, dekat dengan alam dao. Bukan seseorang yang bisa kita tangani. Kami belum menyelesaikan akun tetua ke-6, kami perlu memberi tahu tetua ke-6 dengan jujur tentang masalah ini. Beberapa orang membuka mulut mereka satu demi satu, dan kemudian, lima orang dibiarkan terus menjaga jalur kekacauan, jangan sampai Tuan Feng Tianzun pergi dan kembali, dan lima orang lainnya pergi dengan cepat untuk memberi tahu tetua ke-6. Di bagian yang kacau, Yang Mulia Feng Tian mengambil Yang Mulia Tai Ying, dan tubuhnya penuh dengan aura, dan wajahnya tetap tidak berubah meskipun dibombardir oleh Chaos God Thunder. Pemimpin, apakah kita baru saja pergi? Lord Tai Ying tidak mau, dan pada saat yang sama, dia diam-diam dikejutkan oleh kekuatan pemimpinnya. Bahkan, dia belum pernah melihat pemimpin aliansi mengambil tindakan. Lagi pula, dia masih muda dan sudah lama tidak berada di alam ciptaan. Namun, melihat kekuatan pemimpin aliansi hari ini mengejutkannya. Sepuluh orang kuat yang berada di alam keberuntungan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kekuatan mengerikan seperti itu benar-benar tak terduga. Apalagi, ada dua pembangkit tenaga listrik tingkat dao di dunia cerah hebat, dan kita seharusnya tidak menghadapi mereka. Yang Mulia Feng Tian menggelengkan kepalanya dengan lembut. Lord Tai Ying terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, ya, dunia cahaya agung terlalu kuat untuk mereka lawan. Pemimpin, tidak ada keraguan tentang kemampuan sumo. Dia dapat menjarah hukum dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Kami benar-benar tidak dapat melewatkan kemampuan yang menantang surga ini. Yang Mulia Guru Tai Ying berkata dengan suara yang dalam. Tapi, bisakah kamu membuktikan bahwa kemampuannya bisa digunakan oleh kami? Yang Mulia Tuan Feng Tian bertanya secara retoris. Saya tidak bisa membuktikannya, tapi saya tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bahkan jika hanya ada satu kemungkinan, kita tidak boleh melewatkannya. Tuan Tai Ying berkata, Lord Feng Tian terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, seperti yang dikatakan Tai Ying, bahkan jika ada sedikit kemungkinan dari masalah ini, itu harus diklarifikasi. Hal ini terlalu penting, itu hanyalah ciptaan melawan langit. Pemimpin, aliansi bintang awan kuno kami diciptakan oleh Taoist Yunlan. Maafkan mereka, Great World of Light tidak berani melakukan apapun pada kita, kan? Tuan Tai Ying bertanya. Di benua Yuan Shi, ada 10 Master Tao tertinggi, salah satunya, Tao Yunlan, berasal dari dunia Yunlan. Pada awalnya, Taoist Yunlan memiliki dua murid. Setelah Taoist Yunlan pergi, kedua murid itu berpisah, dan dunia besar Yunlan dibagi menjadi Gu Yun dan Tianlan. Meskipun Taoist Yunlan dan kedua murid itu tidak lagi di Yunlan, tidak ada dunia besar yang berani berurusan dengan dunia besar Yunlan. Meski begitu, kita tidak bisa mendapatkan Sumo kembali. Yang mulia Feng Tian menghela nafas. Saat ini, Sumo harus dikendalikan oleh penatua ke-6 dari altar cahaya, atau dikendalikan oleh altar cahaya. Mereka tidak memiliki kekuatan mutlak dan tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya kembali. Mungkin, kita bisa menggunakan kekuatan. Lord Tai Ying bertanya ragu-ragu. Ketika Lord Feng Tian mendengar kata-kata itu, matanya menyipit, dan dia mengerti bahwa kekuatan pinjaman dari kata-kata pihak lain adalah pergi ke dunia besar lainnya untuk mencari bantuan. Namun, dengan cara ini, saya khawatir segalanya akan menjadi lebih buruk, dan kemampuan Sumo juga dapat diekspos ke publik. Yang terhormat Lord Feng Tian tenggelam dalam pikirannya, bertanya-tanya apakah itu layak untuk diperjuangkan. Warriors Promise Bab 2840, pergi ke surga dan bumi. Tai Ying Venerable Lord dan Feng Tian Venerable Lord keduanya meninggalkan Great World of Brightness. Berita itu dilaporkan kepada penatua ke-6 oleh Guang Tuo dan yang lainnya. Di ruang rahasia, penatua ke-6 dan guru bintang Guang Yu mengadakan diskusi rahasia. Tetua ke-6, kami belum memenuhi permintaan Sumo sekarang. Anak ini mungkin tidak akan dengan mudah meningkatkan kekuatan hukum untukku. Bintang Lord Guang Xi berkata. Karena kesenjangan yang besar antara tetua ke-6 dan basis kultifasi Sumo, menurut kata-kata Sumo, saat ini tidak mungkin untuk ditingkatkan. Oleh karena itu, saat ini, kami hanya dapat meningkatkan hukum untuk master bintang Guang Xi, dan membuktikannya kepada tetua ke-6. Di tangan kita, apakah dia punya hak untuk menawar? Penatua ke-6 bertanya. Ketika Star Lord Guang Yi mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengangguk dan berkata, tentu saja, selama dia berada di bawah kendali kita, akan ada peluang. Penatua ke-6, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Petik 2 Guang Wei menjaga sikapnya tetap rendah, dan tampak seperti tetua ke-6 sedang melihat ke depan. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk mengikat tetua ke-6 bersama. Mulai sekarang, tetua ke-6 dapat menjadi pendukungnya, tetapi dia juga ingin mencegah tetua ke-6 membunuh orang. Jika kemampuan Sumo dikonfirmasi, tetua ke-6 pasti akan mengambil Sumo sebagai miliknya, dan bahkan dengan tegas melarangnya bocor. Penatua ke-6 mendengar kata-kata itu dan terdiam sejenak, lalu berkata, ayo pergi, ayo temukan dia. Setelah mengatakan itu, tetua ke-6 bangkit dan membawa Master Bintang Guangyu ke halaman Sumo dan menemukan Sumo. Sumo, sayang sekali Tuan Tae Ying melarikan diri. Penatua ke-6 langsung ke intinya dan memberitahu Sumo yang sebenarnya. Melarikan diri. Sumo tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening dan bertanya, Penatua ke-6, Anda telah mengatur 10 orang kuat yang beruntung, bagaimana Anda bisa membiarkan Yang Mulia Master Tae Ying melarikan diri. Kamu tidak tahu, Yang Mulia Feng Tian dari Aliansi Bintang Awan Kuno ada di sini, apalagi 10 seniman bela diri yang telah mencapai kesuksesan besar di bidang penciptaan, bahkan jika lelaki tua itu sendiri yang menembak, dia tidak dapat mempertahankannya. Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya dan berkata, Sumo terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, Tuan Tae Ying sebenarnya mengundang semua pemimpin Aliansi Bintang Awan Kuno, yang benar-benar masalah besar. Jadi, sekarang, jika kamu ingin membunuh Yang Mulia Tae Ying, tidak ada kesempatan. Kata Penatua ke-6. Penatua ke-6, apa maksudmu? Sumo bertanya dengan suara yang dalam. Arti dari lelaki tua ini adalah kamu harus meningkatkan hukum untuk Star Lord of Duang Si sekarang, dan biarkan lelaki tua itu melihatnya. Jika masalah selesai, lelaki tua itu bersedia pergi ke dunia hebat Yunlan secara pribadi dan menyingkirkan Tuan Tae Ying untukmu. Enam tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku hanya akan membantumu jika aku menyingkirkan musuhku. Sumo dengan tegas menggelengkan kepalanya dan menolak. Begitu kata-kata ini keluar, Penatua ke-6 dan Master Bintang Guang Si sedikit menyipitkan mata. Sumo, kamu adalah orang yang cerdas. Anda tahu situasi Anda saat ini. Anda tidak bisa pergi begitu saja, dan kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Penatua ke-6 berkata dengan acuh-ta'acuh dan menjelaskan semuanya. Penatua 6, karena Anda membuka jendela atap dan berbicara dengan fasi, saya tidak akan bertele-tele. Sumo terkekeh dan melanjutkan, tujuanmu tidak lebih dari untuk memperbaiki hukum, tetapi jika aku memperbaiki hukum untukmu, kamu tidak akan membiarkanku pergi, dan kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi, kan? Tanda tanya petik 2. Ya, Penatua ke-6 sangat lajang dan segera mengangguk untuk mengakuinya. Tanya saja, kamu tidak akan membiarkanku pergi, mengapa aku harus memperbaiki hukum untukmu? Sumo bertanya lagi. Kamu tidak punya pilihan, kata Star Master Guang Yu. Apa yang bisa kau lakukan? Bunuh aku, apakah kamu mau? Sumo terkekeh dan berkata, apakah menurutmu jika kamu menangkapku, kamu akan dapat mengendalikanku dan membiarkan aku menggunakannya untukmu. Menjadi alat bagi Anda untuk memperbaiki hukum, ini tidak mungkin. Wajah Sumo tenang, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali, yang membuat Tetua ke-6 dan Master Bintang Guang Si mengerutkan kening. Terutama, mereka tidak tahu metode operasi spesifik dari hukum kenaikan Sumo, dengan kata lain, itu terlalu buruk untuk Sumo. Mengakui bahwa dengan kemampuan Tetua ke-6, ia dapat memaksa jiwa untuk menyerang tubuh Sumo, memeriksa semuanya, dan bahkan mengambil tubuh Sumo. Namun, dia tidak berani. Jika kemampuan Sumo dihancurkan, keranjang bambu akan kosong. Kalian berdua, kita bisa membuat kesepakatan. Sumo berkata dengan suara yang dalam. Kesepakatan apa, kata Master Bintang Guang Yu. Ini sangat sederhana, kalian akan berurusan dengan Lord Tai Ying untukku, dan aku akan meningkatkan hukum untuk Star Lord Guang Yu. Adapun Penatua ke-6, saya tidak dapat meningkatkannya untuk Anda untuk saat ini. Saya dapat meningkatkan Anda, dengan bakat saya, itu tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Sumo berkata perlahan. Penatua ke-6 terdiam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Adapun Master Bintang Guang Yu, dia tidak bisa membuat keputusan, jadi dia hanya bisa menunggu keputusan dari Tetua ke-6. Setelah Shao Qing, Tetua ke-6 tersenyum, dengan senyum hangat di wajahnya, dan berkata, Sumo, Tetua ini menyetujui kesepakatan ini. Oh, Sumo sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia masih memiliki banyak hal untuk dikatakan, tetapi dia tidak berharap Penatua ke-6 setuju dengan begitu mudah. Pihak lain, apakah akan ada konspirasi? Untuk sementara, Sumo tidak bisa berpikir jernih, tetapi karena pihak lain setuju, tentu saja itu yang terbaik baginya. Belum terlambat, kita akan pergi ke Yunlan Great World sekarang, kata Penatua ke-6. Biarkan aku pergi juga, Sumo bertanya. Tentu saja, Penatua ini tidak nyaman dan akan membiarkanmu tinggal sendirian di dunia cerah hebat. Selain itu, Penatua ini tidak ingin menindas Anda, jadi tentu saja dia tidak akan membatasi kebebasan Anda. Kata Penatua ke-6. Itu bagus, terima kasih Penatua ke-6. Sumo berkata sambil tersenyum, dia tidak percaya apa yang dikatakan pihak lain, karena bagi pihak lain, membawanya bersamanya adalah langkah paling aman. Ayo pergi, kita bertiga akan pergi bersama. Penatua ke-6 berbalik dan berjalan keluar. Penatua ke-6, yang mulia Tuan Fengtian dari aliansi bintang awan kuno sangat kuat. Saya khawatir akan sangat sulit bagi kami untuk maju seperti ini. Bintang Lord Guangyu mengejarnya. Tidak apa-apa, kamu selalu bisa menemukan peluang. Penatua ke-6 menggelengkan kepalanya, dia secara alami tidak akan membawa orang lain ke sana. Sumo, serta rahasia di tubuhnya, tidak dapat diungkap, apalagi para Penatua altar cahaya lainnya, terutama Master Altar dan Wakil Master Altar. Setelah itu, Penatua ke-6 mengambil Master Bintang dan Sumo, meninggalkan Bintang Guangxi, dan bergegas menuju jalan kekacauan. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memasuki saluran yang kacau dan dengan cepat terbang ke laut yang kacau. Guangwei Star Lord dan Sumo mabuk berat oleh sumber perlindungan tubuh enam tetua, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh Chaos Divine Thunder. Kecepatan mereka bertiga sangat cepat. Hanya dalam waktu lima bulan, sembilan puluh persen perjalanan telah selesai. Perjalanan akan mencapai laut kekacauan. Di lorong yang kacau, Yang Mulia Feng Tian dan Yang Mulia Tai Ying sedang dalam perjalanan diam-diam. Di depan, pintu keluar Chaos Pasej sudah tidak terlihat, dan mereka menuju ke Chaos Sea. Di perjalanan, keduanya terdiam. Wajah Lord Tai Ying penuh dengan kesuraman, sementara Lord Feng Tian tanpa ekspresi. Melihat bahwa dia akan terbang keluar dari Chaos Pasej, Yang Mulia Feng Tian tiba-tiba angkat bicara. Dia berbalik untuk melihat Yang Mulia Guru Tai Ying dan menginstruksikan, Tai Ying, Anda kembali ke Gunung Suci Suankong, dan saya akan pergi ke surga dan alam manusia. Surga dan alam manusia. Yang Mulia Tai Ying tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan segera matanya melebar, dia langsung tahu apa maksud Yang Mulia Feng Tian. Ya, saya membutuhkan bantuan para ahli di surga dan alam manusia. Yang Mulia Lord Feng Tian berkata, dan dia berpikir lama di sepanjang jalan. Tidak bisa menyerah pada Sumo, ini tentang nasibnya. Di alam penciptaan kesempurnaan agung, dia tinggal selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan hukum tidak akan pernah bisa disempurnakan, dan dia tidak bisa pergi ke benua Yuan Shi. Dia tidak tahu apakah dia bisa dengan percaya diri memahami kekuatan hukum sendiri. Bahkan jika dia bisa, mungkin butuh ribuan tahun. Nah, sekarang ada jalan pintas yang tidak bisa dia lewatkan, meski hanya jalan pintas yang memungkinkan. Oke. Yang Mulia Tai Ying mengangguk, diam-diam terkejut bahwa pemimpin itu dapat menemukan penolong di surga dan alam manusia. Saya tidak tahu banyak tentang dunia surga dan manusia, kecuali bahwa itu adalah salah satu dari tiga dunia paling kuat di antara tiga ribu dunia. Orang-orang biasa di alam ciptaan tidak memenuhi syarat untuk pergi ke surga dan dunia manusia, dan bahkan jika mereka pergi, mereka akan diledakkan. Ini adalah dunia yang sangat kuat dan mendominasi. Itu memiliki aura menjadi satu-satunya di bawah awal primordial, dan itu akan mengejutkan semua dunia. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, keduanya terbang keluar dari Chaos Passage dan datang ke langit di atas laut Chaos. Kembali. Yang Mulia Feng Tian melambaikan tangannya, lalu mengedipkan tubuhnya dan terbang menuju saluran pusaran besar yang kacau di laut yang kacau, dan jatuh ke dalamnya dalam sekejap mata. Master Tai Ying yang terhormat menghela nafas, lalu dia tidak tinggal lebih lama lagi, dan berangkat untuk kembali ke dunia besar Yunlan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!